Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Likie keluar dengan kleptrap yang arogan membuat semua orang tercengang. Kerajaan Selatan Surgawi adalah keberadaan yang sangat kuno, dan Kaisar Abadi Fei yang berasal dari sana. Orang harus tahu bahwa Kaisar Abadi Fei Yun benar-benar salah satu Kaisar Abadi terbesar sepanjang zaman. Legenda mengatakan bahwa penampilan sepanduk yang terbangnya mampu mengumumkan dunia dan menekan segudang dunia. Bocah ini benar-benar tanpa hukum, dia tidak peduli tentang apapun. Kultifar yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi mewajibkan. Nantian hudu sebagai guru nasional jelas bukan nama. Delapan istana orang suci kuno, orang suci grendao betapa menantangnya surga ini. Anak ini tidak tahu kehidupan dari kematian. Pada saat ini, permohonan dingin muncul. Aura kerajaan tersulut ketika seseorang dengan dinginnya berbicara, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak bisa dikalahkan hanya karena beberapa harta di tubuh Anda. Pada saat ini, enam prajurit kerajaan melangkah di udara untuk tiba, diikuti oleh enam prajurit semulus air yang mengalir. Mereka sepenuhnya sinkron seolah-olah enam pemeriksaan adalah bagian dari enam ahli kerajaan. Keenam ahli adalah kepala naga sementara enam meminta adalah tubuh naga yang berenang di udara. Enam Raja Jiangzuo melihat urutan keenam dengan lancar mengikuti setiap aksi kecil dari enam ahli kerajaan, seseorang dengan penuh semangat berseru, formasi enam raja bijaksana. Menurut legenda, enam Raja Jiangzuo memiliki peta susunan yang ditinggalkan oleh Raja Bijaksana Jiangzuo. Melihat keenam ahli kerajaan ini, seseorang gumam. Banyak orang menjadi pucat saat melihat enam Raja Jiangzuo. Dari perspektif orang suci kuno, hanya satu dari mereka yang tidak perlu ditakuti, tetapi keenamnya bersama-sama adalah cerita yang berbeda. Itu menandakan datangnya formasi enam bijaksana raja. Ini adalah formasi pendefinisian klan yang diciptakan oleh Wais Monise yang tak terkalahkan sangat menantang surga. Li Kie telah melihat formasi enam Raja Bijaksana Jiangzuo sebelumnya. Tentu saja, formasi Jiangzuo tidak sebanding dengan formasi enam Raja. Jiangzuo hanya merupakan formasi kecil di terbaik sementara formasi enam Raja adalah formasi enam bijaksana Monise nyata. Li Kie melirik Raja ke enam dan dengan tenang berseru, ini bukan urusanmu. Reaksi Li Kie membuat semua orang tanpa kata-kata. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bocah itu tidak akan menentang. Berat, apakah kamu ingin mati? Ke enam Raja menjadi pucat ketika mata mereka segera menjadi serius. Ke enam ahli kerajaan melangkah keluar, dan formasi besar juga diikuti dengan momentum yang ingin membunuh Li Kie. Tidak aneh jika ke enam Raja ingin membunuh Li Kie. Lebih dari seribu murid bersama dengan Jiangzuo dimakamkan oleh Li Kie, dan klan mereka selalu ingin membalas dendam. Hari ini, mereka secara alami tidak akan membiarkan dia pergi pada pertemuan kebetulan ini. Junior, karena menghina kerajaanku, belum terlambat untuk memerintahkan kepalamu dan meminta maaf sekarang. Kalau tidak, jangan bermimpi untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini, Nantian Hudu dengan dingin menatap Li Kie dengan aura yang menindas. Di matanya, Li Kie sudah menjadi ikan yang tertangkap di jaring. Kata-kata Nantian Hudu membuat jengkel di hati banyak pembudidaya dan sekte kecil, bersama dengan kritik. Raja muda Nantian dengan jelas menikam Li Kie terlebih dahulu, tetapi dia bukan pasangan Li Kie. Sekarang, Li Kie harus meminta maaf. Meskipun mereka merasa gelisah, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sekte-sekte besar dan negara-negara kuat selalu melindungi negara mereka sendiri. Bagi mereka, benar atau salah tidak masalah. Kematian adalah satu-satunya pilihan untuk oposisi mereka. Li Kie kemudian mengirimkan dan berkata, tidak sulit untuk membuatku pergi. Berikan aku kepala berat kecil Nantian, maka aku akan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Raja muda Nantian benar-benar marah karena dia diperlakukan ke samping sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia jenius dari Grand Middle Territory, teladan generasi muda, dia tak dipertandingkan oleh siapapun. Hari ini, kehidupan dan kematian terdengar seperti masalah sepele dari mulut Li Kie. Bagaimana mungkin dia tidak mengandung darah dari kemarahan? Guru, mengapa membuang-buang waktu bersamanya? Tangkap saja dia. Raja muda Nantian dengan serius melanjutkan, biarkan dia mengerti bahwa hanya ada kematian karena memprovokasi kita prestise kerajaan. Nantian hudu kemudian menjulang tinggi di atas Li Kie dan menyatakan, Sudah terlambat bagi Anda untuk pergi sekarang, kecuali jika Anda memberdayakan tangan dan kaki Anda bersama dengan terobosan Anda. Kerajaan saya kemudian akan berbelas kasih dan menyelamatkan hidup Anda. Omong kosong Anda penuh dengan bau busuk. Li Kie berseru panjang dengan energi darahnya yang melonjak. Dia merangkul kedua tangannya ke bawah dengan kekuatan yang tak terhitung seperti menempatkan banyak gunung suci. Hentikan. Nantian hudu juga berteriak ketika gerbang istananya terbuka lebar dan bergerak untuk menutupi Li Kie. Ledakan. Lengan Li Kie menghancurkan bumi di sekitarnya saat gunung-gunung runtuh, tapi itu tidak membahayakan Nantian hudu sedikitpun. Selain itu, dunia di depan Li Kie telah berubah. Tidak ada tanah pemakaman mayat kuno surgawi atau sungai dunia bawah. Di depannya adalah dunia yang luas, dan hantaman kuatnya sebelumnya menghantam bentangan tak berujung ini. Dan pada saat ini, delapan istana nasib muncul di atas kepala Nantian hudu. Istana Master adalah yang terbesar, dan tujuh istana nasib lainnya berputar di sekitar berputar. Delapan istana itu mampu membentuk dunia dan kerajaan mereka sendiri, dan istana itu menyedot Li Kie ke dalam hanya dalam sekejap. Serangan Li Kie hanya menghantam bagian dalam dunia ini dan tidak bisa melukai Nantian hudu. Delapan istana membentuk kerajaan. Melihat adegan seperti itu, semua orang menjadi ngeri. Ini adalah bagian yang menakutkan dari delapan istana Sein Kuno. Penggarap memiliki tiga peluang sepanjang hidup mereka untuk membuka istana nasib. Ini berarti bahwa begitu mereka mencapai alam Sein Kuno, mereka akan memiliki empat istana nasib. Ini adalah syarat mutlak untuk menjadi orang suci kuno. Tapi bagi para jenius, empat istana takdir hanyalah batas minimum. Semakin banyak istana nasib seseorang menjamin lebih banyak kekuatan dan jalan yang lebih tinggi di masa depan. Mungkin, itu akan menjadi jalan di mana mereka dapat memikul kehendak surga dan menjadi kaisar abadi. Empat istana membentuk domain, delapan istana membentuk kerajaan, dan dua belas istana membentuk surga. Orang-orang takut delapan istana orang suci purba karena mereka dapat membunuh musuh-musuh mereka tanpa melakukan apa-apa. Delapan istana orang suci grandao menentang surga. Kerajaan mereka yang terbentuk dari delapan istana akan mendapatkan kekuatan kerajaan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka tanpa menggunakan harta dan hukum yang pantas. Delapan istana yang membentuk kerajaan, menghasilkan kekuatan yang mampu memukul mundur 10 ribu musuh benar-benar menakutkan. Seorang suci kuno dari generasi sebelumnya berseru setelah melihat Likie tersedot ke dalam dunia delapan istana. Terhadap lawan yang sangat kuat seperti ini, bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri. Terperangkap di dalam kerajaan, Likie melihat sekelilingnya untuk melihat pemandangan yang menakjubkan dengan gunung dan sungai vitalitas yang tiada akhir. Seolah-olah ada banyak makhluk hidup yang menghuni dan memuja bentangan ini. Bocah, hari ini adalah pemakamanmu. Pada titik ini, suara nantian hudu menggema dari atas di dunia ini. Suaranya sangat memerintah. Di dalam dunia yang diciptakan oleh delapan istana ini, dia adalah eksistensi tertinggi, dewa dengan otoritas yang tidak tertandingi. Setelah suaranya urun, tinju besar yang meliputi langit mengikuti dan mengarah ke Likie. Hancurkan aku. Likie meraung dan roda kehidupannya diputar dengan lautan darah Yin Yang yang berliku. Bulan darah dan matahari muncul saat Kun Peng melintasi langit. Kedua lengan Likie mengayun keluar dan disertai oleh dua sayap Kun Peng tepat di belakang mereka, seperti dua pedang ilahi yang mengiris bagian dunia ini. Boom, boom. Namun, tinju Likie yang berisi kekuatan tak terukur masih belum mampu menghancurkan tinju raksasa di langit. Jika kekuatan Likie mampu membelah Gunung Suci, maka tinju raksasa ini memiliki kekuatan seluruh dunia karena ini adalah delapan istana dunia nantian hudu. Dibandingkan dengan seluruh dunia, Likie hanya serangga bagaimana dia bisa bersaing melawan semua energi yang terkumpul di tempat ini. Gemuruh Dibawah tekanan gerindra tinju raksasa, Likie beralih dari serangan kepertahanan. Kedua tangan terdorong ke langit dan kepalan tangan raksasa yang mendekat, tetapi bahkan fisik penindasannya yang neraka tidak dapat menghentikan kekuatan kerajaan. Semburan suara keras bergemas saat bumi di bawah kaki Likie mulai terfragmentasi. Engkol, engkol krak, pecahan bumi bahkan bisa didengar oleh para pembudidaya di luar. Dengan Likie di tengah, sebagian besar bumi di bawah kakinya mulai membelah. Dentuman keras, tekanan tinju raksasa lainnya meningkat, dan setengah dari tubuh Likie berada di bawah tanah. Kedua tangannya ditekuk dari mencubit saat tulang-tulangnya di seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah mereka bisa pecah berkeping-keping setiap saat. Pada saat ini, wajah Likie memerah. Bahkan dengan pengerahan kekuatan penuh ledakannya, itu masih belum cukup untuk menghentikan tinju raksasa ini yang menekannya. Inilah kekuatan dunia ini. Likie tidak punya cara untuk berhenti saat berada di dalam. Orang suci Grendau, bagaimana orang bisa menolak kekuatan kerajaan delapan istana? Melihat pemandangan seperti itu, belum lagi makhluk tercerahkan, bahkan orang suci kuno menjadi pucat seperti selembar kertas. Bertemu dengan Grendau Sein, bahkan pencapaian besar yang harus dijalankan Grend Sein karena mereka bukan pasangan yang cocok. Bocah ini benar-benar membuat fisik imortal tertinggi, dia masih belum mati saat berada di bawah kekuatan kerajaan. Banyak pembudidaya iri pada Likie yang masih berhasil berjuang. Ah, imortal fisik yang agung, ini adalah item yang menyebabkan air liur kepada orang yang tak terhitung jumlahnya. Seorang yang bersahabat dengan lebih mudah mencibir dan berkomentar, jadi bagaimana jika itu adalah imortal fisik yang tertinggi? Dia masih bernafas di bawah kekuatan delapan istana Sein kuno. Hal bodoh ini mencoba menentang Grend Sein dengan menghancurkan yang melemahkan benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Raja Nantian Muda, setelah melihat perjuangan menyakitkan Likie, cukup senang. Dia juga mencibir dan berkata, Hmm, fisik imortal tertinggi. Dia masih berjuang mati-matian saat ini. Junior, serahkan fisik imortal tertinggi Anda dan saya akan mengampuni Anda. Kalau tidak, aku perlahan akan menyiksamu sampai kamu menyerahkannya. Pada saat itu, Anda akan merasakan nasib di mana hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ragu bahwa Nantian Hudu dikumpulkan oleh imortal fisik Likie dan tidak terburu-buru untuk membunuh. Dia memilih untuk perlahan-lahan menindas Likie. Jangan terlalu sombong. Wajah Likie memerah. Dia masih menggerakkan gerakannya sendiri, dan dia mencibir dan berkata, hasilnya masih belum memutuskan. Hal kecil yang naif, pertama-tama aku akan menghancurkan semua tulangmu. Suara kejam Nantian Hudu terdengar. Dalam sekejap mata, kepalan tangan yang besar bersinar dengan gelombang dan gelombang cahaya saat kekuatan meningkat. Bang, Likie mengalami kesulitan menahan pukulan kali ini, dia membekukan seteguk darah. Nak, berserahkan. Kalau tidak, Anda akan berteriak berkali-kali sampai Anda menerima dosa Anda. Suara Nantian Hudu jatuh sekali lagi. Anda hanya kerajaan delapan istana, apakah Anda benar-benar berpikir itu akan mengakhiri saya? Pada saat itu, Likie melolong dengan tawa dan tidak lagi menahan apapun. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Untuk sesaat, cahaya terang dan terik ini menyilaukan menyinari seluruh dunia ini. Di bawah cahaya ini, seolah-olah semuanya diputihkan menjadi transparan. Apa yang terjadi? Terjadinya cahaya tiba-tiba seolah-olah itu adalah awal dari kekacauan primordial, pecah dari dalam delapan kerajaan istana. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan seperti itu. Kehendak surga adalah milikku. Likie meraung keras. Belum lagi kerajaan, bahkan dunia luar tiba-tiba redup. Seolah-olah bintang-bintang jatuh, seolah-olah kehendak surga tertinggi sedang mencurahkan energi yang tak ada habisnya. Dalam sepersekian detik, sepertinya semua lampu di dunia ini berkumpul di tubuh Likie. Ledakan, memasukkan memekakan telinga menghancurkan dunia. Akhirnya, celah robek dari kerajaan delapan istana. Likie terbang mundur dari kerajaan. Meskipun masih ada satu titik darah di sudut bibir ketika dia memiliki pandangan tertekan, pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Pada saat ini, bintang-bintang melayang-layang di sekitar tubuh Likie. Bintang-bintang ini seukuran ibu jari dan melayang di sekitarnya bersama dengan matahari dan bulan yang begelombang. Celestial ini terbentuk menjadi gumpalan cahaya perak ketika mereka berputar tanpa henti. Bagian yang lebih menakutkan adalah adanya sebagian langit biru dengan longan yang dalam dan dalam. Kehendak surga dihapuskan di dalam karena memerintah atas seluruh hukum dunia dan segudang dao. Hukum Rahasia Kehendak Surga Melihat situasi Likie, seseorang menarik napas dingin dan berseru dalam takjub, Rahasia Abadi Langit Abadi Kaisar Min Ren dari legenda. Setelah mendengar ini, semua orang berubah emosi. Hukum Rahasia Kehendak Surga ini mewakili pencapaian tertinggi dalam kehidupan seorang kaisar abadi yang tak terkalahkan. Meskipun kaisar imortal mungkin menciptakan banyak hukum kaisar selama hidup mereka, pada akhirnya, kekalahannya tak ada di dalam hukum Rahasia Surga. Itu hanya bisa dibuat setelah memikul kehendak surga karena, bersama dengan kekuatannya, itu berisi misteri surga. Beberapa hukum kaisar diciptakan pada usia muda, dan mereka diperkuat oleh dao kaisar setelah mencapai kaisar abadi untuk akhirnya menjadi hukum kaisar nyata. Namun, tanpa memikul kehendak surga, mustahil untuk membuat hukum Rahasia. Tidak ada yang sebanding dengan hukum Rahasia paling kuat di dunia ini di luar sembilan tulisan suci. Tetapi bagi dunia, tulisan suci hanyalah bagian dari legenda. Nantian hudu tidak bisa menjadi khawatir setelah melihat hukum Rahasia. Ayo, buka mataku dan tunjukkan padaku betapa dahsyatnya delapan istana Sein Kuno adalah ah. Bahkan dengan tetesan, darah dari sudut mulutnya, Likie tampak seperti Raja Surga Sejati, menghiasi langit biru di atas dengan bintang-bintang yang melayang di sekitarnya. Pada titik ini, banyak orang dari Kerajaan Selatan Surgawi sangat kecewa, terutama Raja Nantian Muda, dia memerah matanya karena cemburu. Boca ini sudah menumbuhkan fisik imortal yang tamak, tetapi dia benar-benar melatih hukum Rahasia juga. Bukankah legenda surga yang rahasia akan rahasia dupa pembersihan dupa sekte kuno hilang? Melihat hukum Rahasia yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Minren yang muncul dari Likie, seseorang tidak bisa bertanya dengan tenang. Hukum Rahasia Kehendak Surga Ekspresi Nantian Hudu berubah dingin ketika dia mengejek, dengan merusak Anda, bahkan hukum Rahasia tidak dapat mengubah nasib Anda. Hanya kematian yang berada di titik. Selesai cemohannya, dia memanggil toples harta karun. Pelindung binatang ilahi, keluar. Nantian Hudu meraung dan tiba-tiba, semua energi darahnya mengalir ke dalam harta karun itu, botol. Dalam detik ini, aura binatang buas yang tak ada habisnya melonjak dari tabung. Bang-bang-bang, semburan suara begelombang. Gucci harta karun itu tenggelam di kerajaan delapan stana Nantian Hudu. Dalam sekejap, kekuatan kerajaan bersama dengan energi darah memasuki puncaknya. Ngao-o, pada saat ini, auman keras binatang buas muncul. Raungan binatang buas ini tidak hanya mengejutkan para budidaya di perkemahan, membuat kaki mereka lemah, tetapi juga membuat banyak bangkai bumi yang penuh sesak di jarak jauh. Seekor binatang raksasa melompat keluar dari tabung harta, menciptakan kekacauan di antara para penonton. Tubuh binatang ini bahkan lebih besar dari gunung yang tinggi. Aura yang menakutkan datang dari zaman kuno, menuntut rasa hormat dari orang lain seperti binatang ilahi yang turun ke dunia fana. Semua makhluk yang lebih lemah dan tidak signifikan merasakan ketakutan yang paling mendasar. Piksiu binatang ilahi. Semua orang kehilangan warna ketika binatang raksasa ini melompat keluar. Piksiu treser jar harta karun kehidupan Raja Surgawi yang selalu diturunkan oleh Kerajaan Selatan Surgawi. Hanya Raja Kehidupan Surgawi yang harta karun. Tapi, ini adalah guru nasional kerajaan. Setelah mendengar ini, seorang junior bertanya-tanya. Guru nasional kerajaan harus menggunakan harta karun kehidupan para Gonzale. Mengapa dia menggunakan harta karun kehidupan Raja Surgawi seperti ini? Asal usul Gucci ini sangat mengejutkan. Namun sayangnya, tuan ini meninggal pada usia muda. Raja kerajaan ini melanjutkan gumamannya. Kerajaan Selatan Surgawi merebutnya dari tangan orang lain. Gucci ini disempurnakan dari Dow Born of Heavenly Bis Piksiuah. Harta ini dibuat dari Dow Born of Heavenly Bis Piksiuah dulunya milik seorang jenius sebelum jatuh ke tangan Kerajaan Selatan Surgawi. Meskipun Piksiu binatang Surgawi bukan Piksiuah asli dan tidak bisa dibandingkan dengan warisan binatang ilahi, ia mengandung garis keturunan Piksiu binatang suci dan kekuatan yang sangat tangguh. Jenius ini mencapai Raja Surgawi Kerajaan tetapi, pada akhirnya, dia mati di tangan Kerajaan, dan harta ini juga jatuh ke tangan mereka. Menggunakan Kerajaan Istana Nasibnya untuk merawat binatang buas, dan bahkan memanggilnya Pelindung Divine Bis. Grand Dau Sein pencapaian seperti ini sudah melebihi pencapaian seumur hidup. Seorang suci kuno dari generasi sebelumnya tidak bisa membantu tetapi menyesali pemandangan seperti itu. Pelindung binatang ilahi nantian hudu hanyalah untuk Kerajaan Delapan Istananya sendiri. Dia benar-benar menggunakan Kerajaannya untuk memperkuat harta kehidupan Raja Surgawi ini dan merawat Piksiu Daobon di dalam Nasib Istana. Ini di luar imajinasi siapapun. Tidak ada harta kehidupan yang terkuat, hanya harta karun kehidupan yang paling cocok. Pangkat Treasure Life, semakin kuat itu, namun, ini hanya pada prinsipnya. Misalnya, seseorang bisa menjadi bangsawan kerajaan tetapi hanya bisa menggunakan 30% dari harta karun kehidupan saleh, atau bahkan hanya 10 atau 20%. Mereka juga akan membutuhkan sejumlah besar energi darah untuk mengaktifkan harta karun level ini. Topless harta Piksiu ini sangat cocok untuk nantian hudu dan Kerajaan Delapan Istananya. Dia bisa melepaskan kekuatan yang tidak terpikirkan yang berpotensi lebih kuat daripada seorang pembudidaya biasa yang menggunakan harta sejati para gonsaleh. Junior, terima kematianmu. Nantian hudu meraung dengan energi darahnya sambil mengendalikan topless. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat Piksiu menggeram, dan cakar raksasanya segera dianiaya menuju Li Kie. Aktifkan, turun. Dia mengeluarkan teriakan perang ketika langit biru yang tinggi tiba-tiba mengumpulkan energi dari dunia, menyalurkannya tanpa henti ke tubuh Li Kie. Pada saat ini, Li Kie tampaknya telah berubah menjadi raksasa. Pada saat avatar ini muncul, langit biru menggantikan cakrawala karena setiap bintang besar dapat menenggelamkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Li Kie seperti lubang hitam tak berdasar mengeluarkan semua energi dunia seperti banjir. Semua kekuatan Grendau juga melekat pada tubuhnya. Satu, avatar adalah terjemahan yang sangat longgar. Pikiran awal pertama saya adalah gambar magis paling literal atau gambar Dauk Buddha. Istilah ini berasal dari agama Buddha, biasanya digunakan untuk menggambarkan para dewa Buddha. Dalam hal ini, itu adalah gambar raksasa besar Li Kie. Perhatikan bahwa ini bukan tubuh fisik. Bagian terburuknya adalah lautan darah yin yang Li Kie tak ada habisnya seperti energi darah para dewa. Itu mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kekuatan pertarungannya melonjak dengan vitalitas tanpa batas. Pada detik ini, Li Kie berubah menjadi cahaya matahari dan melepaskan kekuatan ini. Boom! Avatar Li Kie sebenarnya berhasil memblokir cakar piksyu. Meskipun tubuh Li Kie berdegup mundur, dia masih menahan pukulannya. Ini tidak mungkin. Anak ini jelas bahkan bukan seorang bangsawan kerajaan. Bagaimana dia bisa menghentikan pukulan sebesar ini? Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Ini tidak masuk akal benar-benar keajaiban. Hukum Rahasia Kehendak Surga Melihat tampilan seperti itu menyebabkan banyak orang menjadi gila. Hukum Rahasia Kehendak Surga benar-benar memicu kegilaan bagi banyak warisan. Harta yang tiada taranya, lautan darah yin yang bersama dengan Hukum Rahasia Kekuatan ini tak terbayangkan. Binatang mengamuk melawan dunia. Pada saat ini, nantian hudu akhirnya mengungkapkan serangan pembunuhannya dan menggunakan Hukum Kaisar. Dalam sekejap, aura Kaisar meliputi langit saat Rune Emperor jatuh. Nantian hudu berubah menjadi binatang buas yang kekal dan memiliki kehadiran suci. Dalam sekejap mata, piksium menjadi lebih besar saat memancarkan napas seorang Kaisar. Binatang mengamuk melawan dunia. Seseorang trauma dan berseru secara emosional, Hukum Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Fei Yang. Tidakkah orang mengatakan bahwa Kaisar Abadi Fei Yang tidak meninggalkan hukum Kaisar untuk Kerajaan Selatan Surgawi? Bagaimana bisa masih ada hukum Kaisar dari Fei Yang? Seorang lelaki tua yang tidak bisa diam-diam memeluknya saat melihat nantian hudu menggunakan teknik pembunuhannya. Kerajaan Selatan Surgawi memiliki rahasia yang tidak ingin ada yang tahu. Kaisar Abadi Fei Yang adalah salah satu Kaisar Abadi yang paling kuat dan luar biasa sejak awal waktu. Meskipun dia berasal dari Kerajaan Selatan Surgawi, dia sebenarnya menentang mereka sebelumnya. Sejak usia muda, ia meninggalkan Kerajaan dan tidak pernah kembali lagi sesudahnya. Generasi mendatang tidak tahu alasannya. Meskipun dia berasal dari Kerajaan, dia tidak mengakui dirinya sebagai muridnya. Dia bahkan tidak meninggalkan warisan daunnya untuk Kerajaan. Oleh karena itu, negara kuno seperti Kerajaan Selatan Surgawi tidak menyebut dirinya Kerajaan Kuno, tetapi hanya Kerajaan. Ledakan Didampingi oleh ledakan mengerikan, cakar Piksyu menjatuhkan Likie terbang, menyebabkan dia dengan gila-gilaan menyemburkan darah. Dengan undang-undang Kaisar yang mendukung, Piksyu nampaknya menjadi binatang Kaisar dan menjadi sangat kuat. Haul, dengan teriakan nyaring, binatang raksasa itu membuka mulutnya, bertujuan menelan Likie. Mulutnya yang berdarah raksasa mampu menelan para dewa bersama dengan matahari dan bulan, bahkan Soverein Surgawi akan kehilangan warna mereka dalam adegan yang mengerikan. Sekarang, pada titik ini, Likie memiliki enam dauswot di tangannya. Yang aneh adalah bahwa, pada saat ini, six dauswot terbelah menjadi dua pedang. Yayasan primordial dari enam dauswot dan Ivelty Patry dipisahkan menjadi dua pedang yang berbeda. Peringatan akan kehidupan fana, Likie mengeluarkan teriakan ketika kedua pedang itu terbang ke udara. Dalam sekejap mata, dua pohon raksasa tumbuh dari tangan Likie. Salah satunya adalah enam dauswot yang menjulang tinggi ke langit, yang lain adalah Ivelty Patry, pertarungan jahat yang menembus cakrawala. Satu pedang di yang ekstrim, satu pedang di yin yang ekstrim, satu pedang kebenaran sejati, satu pedang kejahatan paling luar biasa. Dengan energi penuh semangat, kedua pedang menembus dengan kekuatan mereka yang berbeda. Satu sisi melahirkan dewa sedangkan sisi lainnya melahirkan setan. Hanya dalam sekejap, ada banyak sekali keberadaan yang muncul di dalam dua pedang untuk membentuk dunia yang penuh dengan para jenius. Satu pedang menciptakan satu era. Pedang ini telah mencapai dunia yang tak terduga. Ini adalah pedang fana dari seni pedang Trinity Likie. Selain itu, pedang ini juga membawa kekuatan ilahi dari enam dauswot. Brengsek, pedang yang bersaing dengan langit memblokir mulut galak piksiu, membuatnya tidak dapat menggigit. Melihat seperti pedang itu, mata Bai Jianzhen yang bersemangat mengeluarkan kilatan dingin saat niat melonjak. Dia tahu pedang dao lebih dari siapapun, dan dia memahami kekuatan pedang ini dan juga menguasai Likie dalam samadhi suwot dao. Pedang berubah menjadi makhluk hidup dan membentuk dunia. Ini berarti bahwa Likie memiliki prestasi luar biasa di jalur pedang. Satu, samadhi istilah, samadhi, berasal dari akar samadha, yang berarti, mengumpulkan, atau, menyatukan, dan dengan demikian sering diterjemahkan sebagai konsentrasi, atau, penyatuan pikiran. Cara mudah untuk mempublikasikan hanyalah pencerahan di pedang dao. Dalam konteks novel ini, itu akan menjadi tiga pedang surga, bumi, manusia yang semuanya tercakup bersama. Tatapannya menjadi lebih nyaman saat kilau dingin muncul saat dia menatap Likie untuk waktu yang lama. Semakin kuat Likie berada di pedang dao, semakin bersemangat dia telah menemukan lawan yang langka. Seseorang hanya bisa menebak keherannya jika dia mengetahui bahwa pedang dao, kepada Likie, itu hanya sesuatu yang alami, sesuatu yang mirip dengan seorang ahli yang mampu menulis ayat-ayat yang paling indah saat kuasnya menyentuh kertas, dan itu bukan cita-cita utamanya, hanya ada permusuhan ekstrim di matanya. Dia menganggap Likie sebagai musuh terbesarnya untuk membuat neraka menekan fisik ilahi yang terkutuk. Namun, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Likie tidak hanya terbatas pada fisiknya. Monster seperti itu benar-benar ancaman mengerikan baginya. Mati, nantian hudu meraung ketika delapan istananya diterangi di kepalanya. Semua esensi kehidupan. Kembali ke kerajaan delapan istana dan dia menggunakan energi kehidupan yang luas ini untuk memberi daya pada Pixiu. Pada saat ini, Pixiu tampak hidup kembali dengan kedua matanya setang matahari. Mulutnya terus-terusan menggigit pedang menusuk Likie sampai ujung pedang Likie mulai kehilangan cahayanya. Namun, Six Dowswot dibuat dari Yayasan Primordial Dewa Sejati, bagaimana mungkin ini mudah bagi Pixiu untuk menggigit pedangnya? Apakah ini pedang kaisar? Melihat harta yang menentang surga dari enam pedang Likie, banyak orang menjadi mengamuk karena terkejut. Mereka menyadari bahwa meskipun pedangnya bukan kaisar pedang, kemungkinannya tidak terlalu jauh. Saudara Nantian, izinkan kami membantu Anda. Melihat kekuatan Likie, salah satu dari enam Jiang Zuo Kings berseru. Tidak perlu. Nantian Hudu menjawab dengan muram karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin membunuh Likie segera karena lebih baik menangkapnya hidup-hidup. Ledakan. Sebelum Nantian Hudu dapat menolak tawaran itu, kekuatan ilahi dan besar muncul. Enam Raja memanggil formasi yang segera mencakup enam Raja bersama dengan cadangan mereka mendorong mereka ke posisi yang tepat. Tumbuh. Raungan Naga menggema. Pada saat ini, Azure Dragon besar bercokol di langit. Naga Azure ini menempuh jarak bermil-mil dan sangat besar. Masing-masing dan setiap sisiknya memancarkan cahaya dingin dan biru. Formasi Raja yang bijaksana. Melihat adegan seperti itu, seorang Raja Kuil berteriak cemas. Ini adalah salah satu transformasi-formasi Raja bijaksana. Naga. Banyak orang ngeri melihat Naga Raksasa Azure berputar-putar di udara. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Seekor naga mencengkeram urat gunung setebal yang mendekati Likie dan menggenggamnya dalam sekejap. Kehendak surga terserah aku. Tubuh bersinar indah. Setiap bintang tampaknya berubah menjadi langit yang luas, membentuk dunianya sendiri untuk menghentikan cakar naga dari menggenggam Likie. Namun, kekuatan cakar naga ini tidak berkurang dari gigitan piksyu. Di bawah cakupannya, hukum rahasia kehendak surga masih belum dapat membebaskan diri. Junior, Anda membunuh orang-orang klan Jiangsuo dan juga keturunan saya. Tanganmu ternoda darah anak-anak kita. Jika kamu menyerah sekarang, dengan penuh belas kasihan kami akan menyelamatkan hidupmu. Azure Dragon membuka mulut dan dari sana terdengar suara salah satu dari enam raja. Setelah enam raja mengungkapkan niat mereka, ekspresi nantian hudu sangat gelap dan bersumpah karena dia memiliki ketidakpuasan di hatinya. Namun, dia tidak bisa secara terbuka menunjukkannya pada detik ini karena formasi mereka sulit untuk dihadapi. Faktanya, semua orang memperhatikan bahwa nantian hudu tidak menggunakan semua kekuatan karena dia ingin menangkap Li Kie yang masih hidup. Sekarang Six Kings juga meminjamkan tangan dengan enam kekacauan berubah menjadi formasi, kekuatan tidak lebih lemah dari kekuatan Grand Dao Sein nantian hudu. Para penonton, pada titik ini, saling memandang, mereka semua mengerti bahwa nantian hudu dan enam Jiang Zuo Kings tidak ingin membunuh Li Kie. Kata-kata berbunga enam raja menyatakan bahwa niat mereka adalah untuk membalas dendam, tetapi kemungkinan besar kebenarannya adalah mereka ingin menangkap Li Kie dan gagasan yang sama diterapkan di nantian hudu. Pada saat ini, semua tokoh-tokoh hebat mengerti bahwa pencapaian dan pengaduan tidak penting. Satu-satunya fakta yang tidak dapat dipisahkan adalah bahwa Li Kie membawa hukum rahasia kehendak surga dan hukum fisik keabadian tertinggi. Hal kedua ini diinginkan oleh siapapun di dunia ini warisan apapun, negara apapun, termasuk garis keturunan kaisar abadi. Hari ini, bahkan jika mereka menangkap Li Kie, sekte kuno dupa pembersih yang menurun, tidak akan memiliki kekuatan untuk selamatkan dia. Pada saat itu, bukankah tugas yang mudah untuk memaksa keluar dari hukum rahasia dan hukum fisik? Dalam sebuah trice, bukan hanya satu atau dua orang yang terjamin hati banyak master sekte besar dan raja suci berdebar. Bahkan beberapa makhluk tua yang tidak mati memiliki mata yang menakutkan di mata mereka. Menangkap Li Kie berarti mendapatkan hukum rahasia dan hukum fisik. Namun, ini juga berarti menjadi musuh klan Jiangzhuo dan kerajaan selatan surgawi. Karakter hebat ini saling melirik satu sama lain sambil memikirkan tentang menangkap Li Kie. Jewel Pilar Sein Child tidak bisa membantu tetapi untuk melihat orang tua sekolahnya, dan dia bersekongkol dengan mereka. Dia ingin segera menangkap Li Kie untuk mendapatkan pencahayaan neraka menekan fisik ilahi seumur hidup. Di sela-sela, melihat Li Kie berperang melawan dua musuh sendirian, raja muda nantian marah karena cemburu. Sebagai keturunan kerajaan selatan surgawi, ia masih belum memiliki hukum kehendak surga. Tidak, seluruh kerajaan mereka tidak memiliki satu rahasia hukum, namun bocah di depannya memiliki satu di tangan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Dia sedikit menyesal pada saat ini. Jika di spasial realem fragment masih di tangan, dia akan bekerja sama dengan guru nasional untuk menangkap Li Kie hidup-hidup. Bagaimana mungkin kedua hukum lolos dari cengkeramannya pada saat itu? Sayangnya, di spasialnya menangkap Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao bersama dengan kereta perumbu Tetra War Bronze sekarang. Sebelum itu bisa membunuh dua gadis bersama dengan menekan kereta, dia tidak bisa memanggil di spasial kembali. Junior, belum terlambat untuk menyerah pada kerajaan selatan surgawi saya. Selama kamu menyerah, kami akan menunjukkan belas kasihan dan tidak memaafkanmu. Pada saat ini, Nantian Hudu menyatakan dengan suara yang dalam. Nantian Hudu secara alami tidak akan membiarkan enam Raja Jiang Zuo mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah ia mengetahui tujuan mereka. Oleh karena itu, ia mulai membujuk Li Kie agar menyerah agar mendapatkan kedua undang-undang itu. Apakah Anda semua benar-benar mengira saya adalah ikan di atas talenan? Li Kie kemudian dengan gila-gilaannya berseru, buka. Saat kata itu keluar, suara gemuruh meledak. Pada saat ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Roda kehiupan Li Kie terbuka lebar ketika semua energi darah mulai berputar dari lautan darah Yin yang ke dalam tubuh Li Kie. Tetapi pada saat ini, ada matahari keemasan dan bulan ilahi melompat keluar dari lautan darah. Hukum merit bulan sabit berputar pada darah awalnya menyulut vitalitas dan umur panjang ke dalam fisik Li Kie. Tetapi sekarang, ada bulan ilahi dan matahari emas dari laut darah Yin yang yang terhubung dengan bulan sabit dan teknik matahari. Ledakan Setelah ledakan keras, banjir api roh matahari ekstrim mengalir keluar dari tubuh Li Kie. Pada saat yang sama, bulan ilahi yang tergantung di langit biru langit akan memancarkan garis-garis cahaya bulan yang tak berujung. Bang, bang bang, waktu yang sama, menyebabkan energi dari laut darah Yin yang berlipat ganda beberapa kali sambil menuangkan ke fisik Li Kie. Ini menyebabkan pertempuran Li Kie dengan panik melambung. Ledakan The Mortal Sword juga beresonansi dengan kekuatan pertempuran Li Kie yang melonjak. Awalnya itu adalah satu pedang yang menciptakan satu dunia, sekarang, itu adalah satu pedang yang menciptakan dua dunia, dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Sementara itu, langit biru di atas kepala Li Kie memberikan lebih banyak bintang di sekitar tubuh Li Kie. Tubuhnya, pada titik ini, memancarkan helayan cahaya bintang yang tak berujung yang mulai membuka paksaan cakar naga. Apakah ini harta abadi? Kaisar abadi. Banyak karakter agung terkejut setelah melihat kekuatan laut darah Yin yang. Mata Bai Jianzen bersinar dengan sinar dingin. Melihat lautan darah Yin yang Li Kie, dia tahu bahwa Li Kie tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama pertarungan mereka, dia menahan, sama seperti dia. Dia juga terkejut karena hanya harta abadi Kaisar abadi yang akan menciptakan fenomena visual seperti itu, dia jelas mengenai hal ini karena harta umur panjangnya juga dari peringkat Kaisar abadi. Bang-bang-bang, gelombang demi gelombang ledakan terdengar saat Li Kie hendak melarikan diri dari jebakan Pixiu dan Azure Dragon. Junior, kamu mencari kematianmu. Teriak nantian hudu dengan keras. Suara menderu-menderu ketika Lifewell disertai dengan suara gemuruh naik dari belakangnya. Paragon umur panjang berbudi luhur harta melayang naik dan turun di dalam roda kehidupannya, dan itu mencurahkan energi darah pada saat ini. Dalam sekejap, kekuatan virtuos Paragon segera meledak dari tubuh nantian hudu. Groll, Pixiu yang menggigit Li Kie menjadi lebih kuat dengan energi Kaisar yang melonjak. Setelah beberapa kresek, satu pedang Li Kie yang membentuk teknik dua dunia secara bertahap menjadi tidak mampu menopang dirinya sendiri dan perlahan mengecil dalam ukurannya. Nah, mari kita lihat berapa lama lagi yang bisa kamu tahan. Pada saat ini, seluruh tubuh Azure Dragon juga meledak dengan cahaya biru bersama dengan formasi rune. Aura naganya berputar-putar dengan ketakutan seolah-olah itu adalah Azure Dragon yang asli. Meningkat ketika deretan bintang yang melayang-layang di sekitar tubuh Li Kie mulai pecah dari merontah-rontah cakar naga. Ledakan Di bawah tekanan baik nantian hudu dan enam raja, tiga finesse swat Li Kie dan hukum rahasia kehendak surga senilai. Satu-satunya hal yang tersisa adalah tiga kaki dari satu pedang, dua dunia, dan bintang-bintang yang tak berujung. Rahang Piksyu yang mengerikan dan cakar Azure Dragon yang tajam berada tepat di sebelah tubuhnya. Ploof Li Kie dengan gila-gilaan menyemprotkan darah saat dia berjuang untuk menahan membekunya Piksyu dan Azure Dragon. Pada saat ini, ada retakan yang terbentuk di seluruh tubuh yang compang kemping ketika darah menodai pakaiannya. Suara tulang yang retak terdengar sangat jelas. Tulang Li Kie mulai pecah dari kekuatan memperkuat kedua binatang itu. Itu tidak bisa lagi menanggung beban ini bahkan jika fisik gadli kuat. Pada akhirnya, itu bukan fisik abadi berlian indestructial. Pada saat ini, bahkan hell suppressing gadli fisik berada di ambang ledakan. Junior, untuk bisa menahan Divine Beast Protector saya, Anda jelas merupakan anak ajaib di antara generasi muda. Jika Anda menyerah sekarang dan tunduk pada kerajaan selatan surga wisaya, kami akan menghargai bakat Anda dan kami juga akan merawat Anda. Kata nantian hudu dengan muram. Pada titik ini, Azure Dragon juga membuka mulutnya dan suara salah satu dari enam raja bergema, Nak, aku juga menghargai talenta. Jika Anda bergabung di bawah panji saya sekarang dan menjadi murid saya, Anda pasti akan menjadi murid utama klan Jiangzuo. Kata-kata mereka menyebabkan semua orang diam-diam mencemooh pikiran mereka. Apa ini tentang penghargaan bakat? Itu semua omong kosong yang hanya dimaksudkan untuk menipu Li Kie untuk menangkapnya hidup-hidup untuk dua hukum tertinggi. Omong kosongmu berbau busuk. Li Kie tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika tubuhnya berlumuran darah, dia masih sangat arogan. Tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Ekspresi nantian hudu berubah dingin. Segera setelah itu, lebih banyak getaran terjadi ketika naga Azure dan Pixiu menjadi lebih kuat. Tanpa ragu, nantian hudu dan enam raja ingin menghancurkan Li Kie. Jika mereka tidak bisa memilikinya, maka orang lain seharusnya tidak setuju. Crank-crank. Pada titik ini, retakan perlahan-lahan muncul di kepala Li Kie karena dia tidak tahan lagi. Junior ini sudah pasti mati sekarang. Melihat adegan seperti itu, seseorang datang untuk mengatakan, sungguh memalukan untuk dua hukum ilahi tertinggi, ah. Ada dia juga seorang pemuda berbakat yang menunjukkan tampang girang saat dia mencibir, hanya orang bodoh yang berpikir bahwa dia tidak dapat diubah. Seorang suci kuno tentu saja akan menghancurkannya. Ledakan. Pada saat ini, rongga dada Li Kie tercabik-cabik ketika napas Gatvian langsung memenuhi seluruh dunia. Zizi Zizi, ada perubahan mengerikan yang terjadi pada tubuh Li Kie. Rambut hijau panjang dan tebal mulai tumbuh dari tubuh Li Kie. Setiap rambut memiliki tampilan pin dewa. Ledakan. Pada saat ini, energi iblis keluar dari seluruh tubuh Li Kie dan menembus langit. Dalam sekejap, bayangan hitam keluar dari tubuh Li Kie. Itu membuka mulut, ingin menyalakan Li Kie dengan penampilan yang indah. Aktifkan. Melihat adegan ini, nantian hudu dan enam raja, yang awalnya memiliki kendali atas Li Kie, segera meraung. Kekuatan mereka meningkat ketika cakar raksasa mereka bertujuan untuk lautan kenangan Li Kie, mereka ingin merebut ilmunya. Bang, tapi sebelum cakarnya bisa menyentuh Li Kie, bayangan hitam yang awalnya ingin menyalakan Li Kie tiba-tiba berbalik dan menumbangkan Pixiu dan Azure Dragon dengan sebuah instan. Tahan, pada detik yang tepat ini, hanya dalam sekejap, Li Kie tiba-tiba memanggil harta. Ini adalah kotak batu yang dipegang di tangan. Saat kotak batu ini dibuka, cahaya melesat keluar dan bayangan tubuh hitam tiba-tiba menjadi beku. Harta karun kerajaan kuno benua tengah muncul di tengah ledakan dan buntur. Fisik Li Kie tiba-tiba melonjak keluar dari dadanya dan langsung mengunci bayangan Gatvian. Hanya dalam sekejap mata, bayangan Gatvian diseret kembali ke tubuh bagian dalam Li Kie oleh inner fisiknya. Ledakan, cahaya iblis Li Kie menenggelamkan langit saat rambut hijau di tubuhnya tumbuh lebih jauh. Dia mengambil langkah dan bahkan langit pun rusak parah. Saat dia berbalik, lampu iblisnya yang mengerikan berubah menjadi sepasang sayap iblis dan menghalangi matahari. Pada saat ini, Li Kie tampaknya menjadi pemberontak Gatvian. Bahkan bumi kors dari rasa takut akan terjadinya jauh yang menakutkan dan mulai menjauh darinya. Apa ini? Li Kie tiba-tiba berubah menjadi setan yang membuat semua orang ngeri. Perkembangan ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Kesusahan fisik. Ini adalah setan tubuh. Fisik abadi iblis. Dengan saint fisik yang telah selesai, Jewel Pilar Saint Child benar-benar terkejut dari adegan seperti itu. Legenda mengatakan bahwa ketika kesengsaraan fisik sial abadi turun, iblis fisik juga akan dilahirkan. Ini adalah keberadaan jahat yang berkali-kali lebih kuat dari pengguna. Sebenarnya, sebelum iblis fisik terbentuk, fisik batin Li Kie selalu menekan esulitan fisiknya sendiri. Namun, saat Raja Nantian Hudu dan Enam Jiang Zuo menghancurkan tubuhnya, fisik bagian dalam tidak lagi bisa menekan kesengsaraan fisik. Dengan demikian, iblis fisik lahir dan selamat Li Kie akhirnya datang. Memakan tubuh iblis fisiknya. Di bawah layar ini, permata Pilar Saint Child, yang selalu bertujuan untuk neraka menekan fisik Dewa Ilahi, menghilangkan warnanya. Setelah iblis fisik lahir, ia akan menyalakan pengguna sampai tidak ada yang tersisa dari dagingnya sebelum menghilang. Selain itu, iblis fisik jauh lebih kuat daripada tubuh pengguna sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa immortal fisik sangat sulit dicapai bagi para pembudidaya yang melatih immortal fisik. Sangat sedikit orang yang bisa melampaui iblis fisik mereka dan dengan demikian, ada lebih sedikit dari beberapa pengguna. Grand Immortal fisik yang lengkap sejak awal waktu. Itu tidak mungkin. Pemandangan seperti itu menyentak nantian hudu dan ke-enam raja dengan banyak kesulitan. Li Kie mengambil alih iblis fisiknya adalah perkembangan yang sangat sulit dipercaya. Harta karun tertinggi. Seseorang memperhatikan Li Kie menyingkirkan kotak batu dan memiliki tebakan samar. Tepat ketika tubuh iblis itu berbalik dan memukul nantian hudu dan enam raja, peluang sekali dalam sejuta muncul. Li Kie mengambil kesempatan ini untuk menggunakan harta tertinggi dari kerajaan kuno Benua Tengah untuk mengendalikan iblis fisik ketika fisik batinnya memiliki iblis fisik dalam sekejap. Tanpa nantian hudu dan enam raja Jiang Zuo yang mengambil tindakan untuk mengalihkan perhatian iblis, Li Kie tidak akan berhasil mengambil alih. Ini adalah perasaan sebagai iblis, benar-benar bukan sensasi buruk. Pada saat ini, rambut hijau menutupi seluruh tubuh Li Kie, dan dia memiliki sepasang sayap hitam yang menghalangi langit. Pada detik ini, penampilannya benar-benar cocok dengan iblis. Bunuh, merasa nyaman, nantian hudu dan enam raja tiba-tiba bekerja bersama. Kedua energi mereka muncul dan melakukan pukulan terkuat mereka. Ledakan, Azure Dragon menyerang dari langit sementara Pixiu merobek dari bawah, menyebabkan kilatan menyilaukan ketika pukulan terkuat mereka tertinggal. Buka matamu dan saksikan kekuatan iblis tubuh tertinggi. Pada saat ini, Li Kie tertawa bahak seperti iblis. Kedua sayapnya membentang dan merobek satwa liar. Bang, setelah ledakan keras, Azure Dragon terpotong menjadi dua dan Pixiu tercabik-cabik. Nantian hudu terlempar jauh dari jalur sambil menyemburkan darah, dan enam raja bersama dengan seribu ahli semuanya jatuh dari formasi mereka. Terima kematianmu. Pada saat ini, Li Kie mengumpulkan energi iblis saat sayap iblisnya tertutup. Setelah penyerapan, nantian hudu segera diiris menjadi dua saat jeroan dan darahnya turun dari langit. Sementara itu, tangan iblis Li Kie menyelamatkan langit ketika mereka datang bersama-sama dan menelan raja ke-enam bersama dengan lebih dari seribu ahli, mengalir ke bawah seperti darah sungai saat dia menggosokkan kedua tangannya. Tidak ke-enam raja itu menangis sedih ketika mereka bersama dengan seribu ahli dari klan Jiangzuo diaduk menjadi daging cincang. Ini, ini terlalu perkasa. Pada titik ini, fisik iblis tak terbendung dan menciptakan rasa takut yang akan datang pada semua penonton. Tidak mungkin, ekspresi permata Pilar Sein Child tenggelam ketika dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekolah mereka pernah memiliki nenek moyang yang membudidayakan imortal fisik, tetapi iblis fisik yang tercatat dalam catatan sejarah mereka masih jauh dari pemikiran ini. Tentu saja, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa hukum fisik tertinggi Li Kie berasal dari kitab suci fisik. Ini adalah harta tertinggi yang lahir dari kekacauan primordial, masa bahkan sebelum dimulainya dunia. Hukum fisiknya menakutkan, menantang surga, dan bisa dianggap nomor satu sejak awal waktu. Semua hukum fisik di dunia ini dapat dikatakan berasal dari kitab suci ini. Dengan demikian, fisiknya iblis dibandingkan dengan hukum fisik abadi lainnya jauh lebih mengerikan. Tentu saja, setelah selesai, jenis imortal fisik ini juga akan jauh lebih kuat. Giliranmu, Li Kie yang sekarang menjadi iblis berbalik ke arah Raja Muda Nantian dan meraihnya dengan tangan raksasa. Meskipun merasa kaget, Raja Muda Nantian secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematiannya. Dia meraung dan membanting ke depan dengan skysucking blazonnya, tapi itu tidak bisa melukai Li Kie sedikitpun. Setelah berteriak, dia diperas ke dalam hujan darah. Setan fisik ini terlalu tidak normal. Seorang penonton tidak bisa tidak ikut serta. Dalam adegan seperti itu, legenda mengatakan bahwa ketika seorang mortal fisik alami mengolah fisik abadi, kesulitan fisik akan jauh lebih kuat. Seorang tua abadi mengejutkan-mengejutkan, ada legenda yang menyatakan bahwa ketika fana-fana mencoba memasak menjadi fisik imortal, itu akan menghadapi kesulitan fisik yang jauh lebih kuat. Ini karena itu merupakan pelanggaran terhadap kehendak surga. Surga tidak akan membiarkan fana-fana berubah menjadi abadi. Ini adalah alasan mengapa ada begitu sedikit manusia yang mampu mencapai imortal fisik sejak masa lalu. Hari ini, saya akan membantai kedua sekte Anda. Pada saat ini, mata iblis Li Kie sedikit membuka, menanamkan rasa takut kepada semua penonton. Dia benar-benar tampak seperti iblis-iblis yang mengerikan pada saat ini. Kata-katanya membuat para murid di dasar kerajaan selatan surgawi dan klan Jiangzhuo dengan cemas. Enam raja Jiangzhuo sudah mati, bersama dengan nantian hudu, ini adalah pukulan hebat bagi sekte mereka. Tangannya yang menghalangi langit segera menjangkau para murid dari dua kubu. Junior, kamu berani. Dalam sekejap mata, gemuruh yang menggema. Raungan ini menghancurkan langit, dan bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Ledakan. Dalam sekejap, setelah ledakan besar, dua peti mati terbang keluar dari pangkalan Jiangzhuo klan dan Heavenly Kerajaan Selatan. Tangan mengulurkan tangan dari peti mati dan memukul Li Kie. Bang, Li Kie jatuh ke sungai dunia bawah. Tiba-tiba, rambut yang hijau tumbuh lebih cepat lagi, seolah-olah mereka adalah pohon iblis, yang menancapkan akarnya ke sungai dunia bawah. Ini terlalu jahat, dia belum tersapu bahkan setelah jatuh ke dalam sungai dunia bawah. Orang-orang mengambil nafas dalam-dalam, untuk menjaga ketenangan mereka setelah melihat adegan seperti itu. Legenda mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan habis begitu mereka jatuh ke sungai bawah tanah. Namun, Li Kie dihapus di sana tanpa bergerak. Jadi kalian berdua fosil masih hidup di dalam peti mati. Li Kie tertawa seperti iblis dan melanjutkan, keluar, kalau tidak, kamu bukan lawan mainku. Benda ini tidak tahu hidup dari mati. Sebuah tangan meraih dari peti mati klan Jiang Zuo dan langsung menuju Li Kie. Pada saat yang sama, tangan lain keluar dari peti mati kerajaan surgawi selatan, ingin mencekik Li Kie hingga mati. Ini tidak akan terjadi, Anda bersembunyi di peti mati. Li Kie berteriak, dan Kun Peng yang melayang di atas kepalanya membuka mulut dan menelan udara sungai underworld yang tak berujung ke dalam tubuhnya. Bum-bum-bum, peristiwa yang luar biasa terjadi. Begitu Li Kie menelan jumlah underworld water yang tak terlihat, tubuhnya tiba-tiba tumbuh dari tanah ke atas dan berubah menjadi raksasa. Tangannya juga menjadi setebal pegunungan. Ini, ini terlalu gila. Semua orang menjadi tercengang. Seseorang harus tahu bahwa air underworld berbahaya bagi setiap penggarap, tetapi bocah ini benar-benar menelan begitu banyak air dunia bahwa seperti ini benar-benar gila. Keluar dari sini, Li Kie mengucapkan teriakan keras dan bertemu tangan yang akan datang, menghasilkan ledakan yang menghancurkan surga. Jika tanah pemakaman mayat kuno surgawi tidak begitu ajaib, maka sungai dunia bahwa akan hancur karena dampak ini. Iblis Li Kie berhasil menghentikan kedua tangan raksasa itu. Meskipun dia masih harus mengambil beberapa langkah mundur, itu masih merupakan blok yang berhasil. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan peti matimu, hari ini, dan menyeretuk keluar dari era Blutstone. Pada saat ini, Li Kie menatap tajam pada dua peti mati kuno dari klan Jiangsuo dan kerajaan selatan surgawi. Pada saat ini, dua peti mati kuno dibuka. Dua orang melangkah keluar pada saat yang sama dan, Memancarkan aura ilahi yang tak ada habisnya, menyebabkan banyak pemutar musik tergeletak di tempat raksasa dengan sepasang tanduk setan yang tubuhnya terhitung tak terhitung kali lebih besar dari orang biasa. Melangkah keluar dari peti mati kerajaan selatan surgawi sementara seorang lelaki tua kurus-kurus keluar dari peti mati Jiangsuo klan. Kedua tetua ini benar-benar berbeda selain dari satu kesamaan, mereka berdua desas-desus. Energi darah mereka telah mengering dan hampir tidak ada apa-apa. Namun, meskipun masalah ini terjadi, orang-orang yang desahnya ini masih sangat menakutkan, seolah-olah gerakan sederhana yang mampu merobek sembilan langit dan merobek enam dao terpisah. Nenek pembelajaran tak terpecahkan, melihat penampilan kedua leluhur, para murid dari klan Jiangsuo dan kerajaan selatan surgawi yang memperlihatkan. Ini bukan pelindung binatang ilahi kerajaan selatan. Melihat lelaki tua raksasa itu, seorang penguasa kuil diliputi untuk mengatakan, ini. Ini yang mulia, Mohsen dari kerajaan selatan surgawi. Satu, jadi nama ini di sini bisa membingungkan ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu bisa lao Mohsen sebagai nama yang tepat, tapi aku ragu lao di sini adalah nama belakang, atau old, yang mulia Mohsen. Moh sama dengan iblis jahat, dan Sen sama dengan dewa. Jadi secara teknis saya bisa menerjemahkan ini ke demonic god atau viangot juga, tapi saya rasa karakter ini tidak sesuai dengan judul itu. Catatan tanda pagar dua, never mean, kalimat berikutnya menjelaskan bahwa dia bukan viangot tetapi saya akan membiarkan catatan ini seperti untuk sedikit pemahaman yang menyenangkan dalam menerjemahkan. Yang mulia Mohsen dari kerajaan selatan surgawi bukanlah viangot yang sebenarnya, legenda mengatakan bahwa kerajaan mengadopsi seorang anak kecil dari ras iblis surgawi. Anak kecil ini adalah keturunan dari suku jahat Vien yang sangat langka dari ras iblis surgawi. Bakatnya sangat menakutkan, dan dia akhirnya dibor untuk menjadi generasi yang mendominasi dan menantang surga. Dia bahkan adalah guru nasional kerajaan selatan surgawi selama 10 generasi, asal-usulnya benar-benar hebat. Namun, tidak ada yang mengenali pria tua kecil kurus dari klan Jiangsuo. Jadi itu adalah cicit buyut dari orang tua itu bodoh, Raja Bijaksana Jiangsuo. Saya paling benci bajingan tua Jiangsuo ini, alangkah munafiknya rendah hati. Li Kie menyorot lelaki tua dari klan Jiangsuo dan mencibir. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Li Kie. Cicit buyut Raja Bijaksana masih hidup sampai hari ini-ini terlalu mengerikan. Mereka benar-benar layak menjadi klan kuno, mereka masih bisa memiliki eksistensi abadi seperti ini. Junior, sejak kita menjadi ada, Anda harus mengenali dan menerima kematian Anda. Pada saat ini, Yang Mulia Mosen dan Raja Wais-Wais keturunan tidak menyianyiakan kata-kata, mereka ingin menang secepat mungkin. Bagi mereka, yang hanya memiliki satu nafas yang tersisa, membuang-buang waktu hanya akan membawa mereka lebih dekat pada kematian mereka. 2. Cicit buyut dalam bahasa Cina hanya dua kata dengan dua suku kata, sedangkan cicit buyut adalah orang yang suka bicara dan tidak terlihat bagus dalam teks terutama dengan Wise Monarch sebelumnya. Saya akan mengubah menjadi keturunan kecuali seseorang datang dengan pengganti yang lebih baik di komentar. Dalam sekejap, karakter yang tak terpecahkan ini memegang harta mereka dan menyembunyikan lurus ke bawah dengan kekuatan yang mampu mencuri kecemerlangan matahari dan bulan dan mengiris enam dao. Pergilah, Li Kie yang mengerikan berteriak dengan keras ketika sayapnya menyapu. Boom, boom, boom. Terjadi terus terjadi saat darah memenuhi langit. Sayap iblis tidak dapat menghentikan serangan dari dua keberadaan yang tak terpecahkan dan dipotong terpisah. Benar-benar menakutkan, layak, disebut eksistensi tak terpecahkan selama generasi mereka. Melihat dua unding setua yang berhasil memotong sayap setan, semua orang menjadi terkejut. Sementara itu, para murid dari kerajaan selatan surgawi dan klan Jiangzuo sedang merayakannya. Ledakan. Dalam sekejap, harta karun muncul di sebelah Li Kie. Itu adalah kuali surgawi segudang. Pada saat ini, miriat heavenly cauldron mencurahkan energi roh untuk mencuci daging Li Kie. Tiga, ini adalah wan kuali surgawi. Wan berarti 10 ribu atau banyak karena itu hanya satu, dan saya tidak bisa membuat nama yang bagus untuk itu, jadi saya meninggalkannya sebagai wan. Saya menemukan miriat nama yang jauh lebih baik karena tidak memiliki konotasi kuantitatif eksplisit pada tampilan pertama sehingga akan menjadi miriat heavenly cauldron mulai sekarang. Si-si-si, suatu hal yang luar biasa terjadi ketika energi dari miriat heavenly cauldron membuat marah tubuh Li Kie, semua rambut hijau di tubuhnya mulai rontok. Gemuruh. Pada saat ini, fisik Li Kie muncul. Tubuhnya tampak seperti jedara ksasa yang menelan air dunia bawah, dan udara itu mengalir tanpa henti ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, miriat heavenly cauldron menuangkan api halus yang tak berujung dan menghamuskan air dunia bawah. Setelah benar-benar menguap, helai api yin neraka masuk ke tubuh bagian dalam Li Kie dan dengan panik memperbaiki fisiknya. Dengan ledakan keras, istana nasib Li Kie dibuka lebar di atas kepalanya saat kuali kehidupan, pohon kehidupan, pilar kehidupan, dan mata air kehidupan muncul. Dalam sekejap, esensi kehidupan yang tak berujung turun. Hal yang sulit dipercaya sebenarnya terjadi ketika pilar kehidupan dan pohon kehidupan tiba-tiba dilepas di sungai dunia bawah dan dengan gila menelan air dunia bawah. Percikan-percikan, seolah rasanya olah sungai Underworld ada hanya untuknya saat energi tak berujung dari Underworld River mengalir ke tubuhnya. Pa-pa-pa, dengan suara ledakan yang berderak, tubuh Li Kie tiba-tiba bermunculan dari tanah, menjadi semakin besar dan tinggi. Pada akhirnya, tingginya bintang-bintang, menyebabkan semua orang menjadi pusing. Koneksi fisik, pembersihan fisik, peningkatan kehidupan. Ini adalah penempaan kedua tubuh. Ini terlalu gila, ini, ranah bocah ini masih satu-satunya ranah kelahiran kembali yang dimurnikan. Seorang lelaki tua terkagum-kagum dengan mata terbuka lebar. Semua orang mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Alam kelahiran kembali yang disucikan adalah ketika para pembudidaya memperhalus tubuh mereka untuk kedua kalinya. Penggarap dari bidang ini nyaris tidak dianggap kuat, tetapi Li Kie di ranah ini mampu membunuh bangsawan, mengalahkan makhluk tercerahkan, dan menantang para orang suci kuno. Jenis kecakapan pertarungan yang melampaui ranah ini benar-benar tak terduga. Melampaui ranah dalam sekejap. Yang mulia Mosen dan keturunan Wise Monarch yang berseru dengan dingin merenggut dengan dingin. Harta kehidupan mereka berubah menjadi badai yang sangat deras dan ditujukan untuk Li Kie. Ada tiga level di ranah kelahiran kembali yang dimurnikan, tetapi hari ini, Li Kie ingin menyelesaikan tiga level bersama dengan kesengsaraan fisik dalam satu nafas, membuat semua orang tercengang. Kluf-kluf-kluf. Kedua Life Threshers menyayat tubuh Li Kie, menyebabkan darah dan daging terbang kemana-mana. Namun, api yin yang tak berujung terbentuk dari Underworld Water menyediakan tubuh Li Kie saat itu semakin besar dan semakin besar. Tidak peduli seberapa tajam Life Threshers yang dipotong, bahkan tangan yang dipotong akan segera tumbuh kembali. Li Kie mengabaikan mereka dan serangan mereka. Setelah tubuhnya tumbuh cukup besar ke tempat hingga kepalanya tidak bisa dilihat, Li Kie membuka mulutnya dan meminum sungai. Underworld yang mengalir dari sembilan langit. Tiba-tiba, ada geraman ganas yang berasal dari dada Li Kie, seolah-olah Sang Dewi tidak mau. Fisik batinnya menjadi sangat cerah, misalnya Li Kie akan berubah menjadi dewa dan naik menjadi abadi. Hukum universal mulai turun bersamaan dengan nyanyian pujian yang agung. Tidak bagus, dia ingin mencuri kekayaan surga. Dalam sekejap, setetes demi setetes darah panjang umur dengan lembut jatuh ke roda kehidupan mereka yang baru saja muncul. Sebelumnya, mereka menghemat energi darah mereka dan tidak mengerahkan kekuatan sejati mereka. Energi darah sangat berharga dan karena mereka hampir mati, mereka hanya memiliki sedikit umur panjang darah yang tersisa, hanya ada beberapa tetes seperti ini. Satu tetes darah, 10.000 tahun Legenda mengatakan bahwa setetes imortal Emperor Longeviti Blut dapat memberikan umur fana 10.000 tahun. Pada saat ini, penampilan kedua lelaki tua itu berubah. Hanya dalam sekejap mata, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka seribu tahun lebih muda karena mereka memiliki momentum yang menyapu dan mendominasi. Semua orang termasuk makhluk tercerahkan tertahan karena mereka tidak bisa menahan seperti itu mengerahkan energi darah yang tak terpecahkan dan akibatnya, mereka semua tergeletak di tempatnya. Bang, kedua lelaki tua itu cucuk tangan mereka dengan kekuatan yang mampu menahan segudang dao dan memikul dunia agung. Gelombang mereka memicu hujan darah karena tubuh raksasa Likie yang mengjulang tinggi dibombardir, lubang demi lubang, luka mulai muncul di dagingnya. Bahkan ada bagian yang sepenuhnya ditembus. Namun, Likie tidak khawatir tentang hal itu. Di mata yang besar, tidak peduli betapa menantangnya kedua orang tua itu, mereka tidak bisa memberikan pukulan fatal padanya. Hal yang paling mematikan saat ini adalah masalah saat ini. Boom, boom. Dalam sekejap mata, di bagian terdalam dari sembilan surga, sumber dari sungai bawah dunia tiba-tiba melepaskan petir ungu tanpa henti. Kilatan petir menjadi tak terbatas seperti lautan, dan mereka semua mengenai tubuh Likie. ZX Syah, Bang, Bang. Dalam sekejap, seluruh tubuh Likie dibanjiri dengan petir ungu saat mereka berdenyut di seluruh tubuhnya. Mereka sangat besar dan terus-menerus menekan tubuh Likie, menghasilkan aroma daging yang matang. Petir ungu meneror telah membakar tubuh Likie. Lari, pada saat ini, Yang Mulia Mosen dan keturunan klan Jiangsuo telah mengenali bahaya. Mereka berteriak dan segera mundur. Sudah terlambat, aku sedang menunggu saat ini. Suara Likie menggelegar dari langit. Dalam sekejap mata, Likie mengepalkan tangan. Ledakan. Hanya dalam sedetik, busur petir yang tak berputar berubah menjadi medan listrik yang sangat besar. Baik Yang Mulia Mosen dan keturunan Jiangsuo sama-sama terjebak di dalam perangkap listrik yang sangat besar ini. Bunuh. Pada titik ini, mereka menyadari kengerian dan memanggil semua harta mereka. Masing-masing harta ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat dengan mudah membunuh sains kuno dan penguasa surgawi, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Apa ini? Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Mengontrol tubuh iblis dan menelan sungai bawah tanah yang tak berujung untuk menghasilkan petir ungu ini benar-benar keajaiban dari legenda. Tidak ada yang pernah mencoba pendekatan bunuh diri seperti itu, tetapi hari ini, hal itu dilakukan oleh seorang junior. Apalagi master gerbang terakhir dari Thousand Emperor's Gate membuka matanya yang memiliki kilau berdarah. Dia dengan cepat menutup mereka dengan ekspresi yang sangat terkejut, lalu dia berkumpul, setan fisik mencuri langit, kilat turun dari istana dunia bawah seperti Legenda, aktifkan, saat panik, Yang Mulia Mo Sen dan keturunan Jiang Zuo segera meledak dengan ledakan keras. Semua darah segar di tubuh mereka, bahkan jika itu hanya satu tetes, diperas ke takdir sejati mereka. Pada menit ini, mereka memilih untuk menyerah pada tubuh mereka dan mereka menggunakan semua energi darah mereka untuk melarikan diri dari perangkap listrik dengan nasib sejati mereka. Saya sedang menunggu nasib sejati Anda. Likie suara itu bergemuruh seperti guntur. Dalam kilatan, rongga dada melintas ketika luka besar pecah dan bayangan besar keluar, memancarkan sejumlah besar energi iblis. Iblis fisik telah lolos. Melihat bayangan iblis yang menutupi langit, banyak orang ngeri. Krek-krek, iblis fisik telah lolos, dan pada awalnya ingin menyalakan daging Likie tetapi, dalam sekejap, Likie mencengkeram tangan menjadi faklet yang tak berujung kilat mengalir ke bawah, semua dari mereka menikam ke arah setan fisik. Iblis fisik menjerit dan segera mencoba melarikan diri. Tanpa ragu, dia takut akan petir ungu jenis ini. Hanya dalam sedetik, tubuh setan dikejar oleh petir ungu yang tak berujung ke dalam perangkap listrik. Setelah memasuki perangkap listrik, tubuh setan dengan raungan gila dan segera menembus nasib sejati yang mulia yang mulia Mo Sen dan keturunan Jiang Zuo. Ak, nasib sejati mereka langsung diambil oleh tubuh iblis, dan energi darah mereka bersama dengan hukum universal dikonsumsi dalam sekejap. Setelah ledakan keras, tubuh fisik iblis membawa warna berdarah dan segera menjadi lebih kuat. Kamu milikku, suara gemuruh Likie berbunyi saat tangannya turun bersama dengan deretan petir Faklet yang tak berujung selama puluhan detik menangkap setan fisik. Tenggelam dalam petir ungu, setan fisik itu berteriak dengan histriya total dan berjuang untuk melarikan diri tanpa peduli apapun yang terjadi. Namun, itu gagal menembus batas petir Faklet. Semua penonton berdiri diam untuk adegan yang terurai sebelum mata mereka berada di luar imajinasi mereka, bahkan menghancurkan rasa rasionalitas mereka. Ini adalah hal yang mustahil, tetapi itu benar-benar terjadi. Ini, benda apa itu? Mulut semua orang terbuka lebar ketika seorang pria di dalamnya. Turtle-turtle dari Flying Dragon Lake telah hadir pada waktu yang tidak diketahui. Butuh beberapa saat dia untuk mendapatkan kembali kejelasannya. Dia kemudian menangis dengan ekspresi terkejut sebelum tenggelam, ini, ini mungkin telah ditulis sebelumnya. Setan fisik mencuri surga, sungai dunia bawah menarik perhatian para dewa, kilat turun dari istana dunia bawah. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh turtle-turtle, tapi mereka masih ngeri melihat tontonan itu. Junior, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Dalam sekejap, suara serak kuno terdengar ketika peti mati kuno muncul. Kerajaan kuno misterius Azure muncul entah dari mana di atas gunung sambil membawa peti mati kuno. Pada saat ini, peti mati kuno terbuka dan seorang lelaki tua berdiri tegak, memancarkan kehadiran seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Leluhur kedelapan King Suan, bukan leluhur kesembilan. Seseorang berteriak setelah melihat pria tua ini. Ledakan. Pada saat ini, livewell muncul dari belakang punggung orang tua itu yang membawa energi darah yang berkobar dan tak ada habisnya karena segera menyerang dengan senjata kaisar. Ledakan. Senjata kaisar dengan kekuatan kaisarnya yang tak terbatas menyerang dan menghancurkan langit ketika segudang dao berubah menjadi ketiadaan. Sepertinya segala sesuatu antara langit dan bumi berdetak kembali ke asal mulanya. Bahkan tanah pemakaman mayat kuno surgawi memberikan banyak hukum ilahi, namun lebih dari rahasianya dirusak. Imperial Valet Hamar, Harta Karun. Kehidupan Kaisar Abadi Sandau. Harta karun kehidupan kaisar abadi ini ditinggalkan oleh keberadaan yang bisa dianggap tidak stabil. Bahkan para orang suci kuno langsung terbaring di tanah ketika semua orang merasa ngeri dan benar-benar ketakutan. Pada saat ini, seluruh Grand Middle Territory mengalami kekacauan besar ketika banyak orang merasakan kekuatan kaisar yang agung dan megah melintasi sembilan surga dan sepuluh bumi. Hanya dalam hitungan detik, semua muncul mereka melihat ke arah tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Pergi. Pada saat yang sama, Likie merentangkan lengannya, dan fisik iblis kerinduan oleh petir Valet tiba-tiba tersisa. Brak. Dalam sekejap, Imperial Valet Hammer menabrak setan fisik. Dengan teriakan yang tertidur, tubuh setan itu disembeli oleh Imperial Valet Hammer dan petir ungu yang mengelilinginya juga berubah menjadi ungu, cairan transparan, melayang di langit. Imperial Valet Hammer langsung membunuh tubuh iblis itu dan emudian, dengan momentum yang tak tertandingi, itu membelah ke arah Likie. Semuanya pergi, sekarang. Pada saat ini, Likie menyampaikan semua petir ungu tanpa batas pada tubuhnya ke kedua tangannya. Dalam sekejap mata, perpaduan mengerikan dari kilat terbentuk di antara kedua tangan. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menghentikan Imperial Valet Hammer seperti naga gila. Kegilaan. Menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan senjata kaisar. Semua menjadi kaget pada pemandangan seperti itu. Menggunakan tangan kosong untuk bertemu dengan senjata kaisar bahkan Paragon berbudi tidak akan berani melakukan ini, apalagi seorang junior. Ini benar-benar bunuh diri. Bang, kekuatan Imperial Valet Hammer mampu mengeringkan laut dari penetrasi. Di bawah hantaman yang tak terpecahkan ini, petir Valet seluas samudera masih hancur dan mengering. Pelepasan besar lainnya terjadi ketika seluruh tubuh Likie disingkirkan oleh Imperial Valet Hammer. Tubuh setinggi Cakrawala memiliki celah, tetapi tidak ada darah yang mengalir karena ada Underworld Water yang disemprotkan. Pada saat ini, Likie adalah raksasa yang tubuhnya dipenuhi dengan Underworld Water. Air kemudian memancarkan lampu hijau dengan ukuran yang sama seperti rambut hijau sebelumnya. Sesaat, mereka menjahit lukanya seukuran lembah. Bunuh, bahkan orang tua itu tidak bisa percaya bahwa satu serangan senjata kaisar tidak cukup untuk membunuh seorang junior. Dia teringat Imperial Valet Hammer dan sekali lagi melepaskan serangan mematikan dengan ledakan. Serangan kedua senjata kaisar menakut-nakuti semua makhluk saat mereka bersujud di bumi. Saya menolak untuk hidup bersama dengan kerajaan kuno azure misterius Anda. Ekspresi Likie tenggelam ketika Imperial Valet Hammer belum jatuh lagi. Dia sangat sedikit membuka kotak batu lagi. Om, sebuah cahaya misterius melayang ke langit dan menabrak Imperial Valet Hammer. Bu, Imperial Valet Hammer terlempar oleh cahaya misterius ini dan terbang tiba-tiba. Adegan ini mengejutkan semua orang karena palu itu adalah harta kehidupan abadi kaisar yang sebenarnya ah. Bang, meskipun dihancurkan oleh cahaya misterius ini, dalam sekejap, ia mempertahankan momentumnya yang tak terkalahkan untuk sekali lagi tebas ke arah Likie tanpa niat berhenti sampai dia mati. Wajah Likie menjadi gelap. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung melemparkan kotak batu keluar untuk menyerang. Di dalamnya ada harta karun yang menentukan dari benua tengah-tengah. Kamu bodoh. Pada saat yang sama, tangisan dingin tiba-tiba terdengar saat tangan putih tanpa cacat muncul. Kotak batu jatuh ke tangan ini. Dengan sedikit goyangan, itu memancarkan cahaya misterius yang tak terbatas, mencapai seluruh dunia. Pada detik ini, seolah-olah dunia abadi terbuka seperti lampu abadi yang dimuntahkan. Bang, pada saat ini, Imperial Valet Hammer terlempar ke Cakrawala dan keluar dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Tidak. Di tengah nyala api dan kilat pertempuran, tangan putih sedikit menutupi cahaya misterius dari kotak dan segera melingkari leluhur kedelapan King Suan, mengubahnya menjadi abu. Tanpa diketahui semua orang, seorang wanita telah berdiri di udara. Dia memiliki tiada taranya yang akan dianggap langka di semua zaman. Dia berdiri di sana seperti Dewi Bulan. Dengan gaya pakaian yang sangat kuno, segera membuat orang tahu bahwa dia tidak dilahirkan di zaman kontemporer. Wanita ini dengan mata tertutup saat memegang kota kuno tidak melihat siapapun. Namun, ini tidak mengurangi kecantikannya sama sekali. Earth Immortal. Melihat wanita ini, kejutan tidak bisa dihindari bagi semua penonton. Bahkan beberapa dewa bumi lainnya di tempat ini mengubah ekspresi mereka. Master gerbang terakhir dari Thousand Emperor's Gate juga kehilangan warna saat dia berhenti untuk mengatakan, ini dia. Putri Benua Tengah. A Treasure Lord yang pernah berkumpul dengan Lee Kie sebelumnya, seorang wanita yang sangat misterius. Sambil memandangnya, tidak ada yang pernah berpikir bahwa Earth Immortal akan membantu Lee Kie. Satu, dikatakan Treasure Lord di sini, tapi saya percaya dia adalah bumi abadi. Mungkin dia hanya tinggal di bumi harta karun Feng Shui, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan Earth Immortal. Kamu datang pada waktu yang tepat, kamu menyelamatkanku dari menggunakan sebagian immortal rate. Lee Kie tersenyum dan berkata dengan anggun setelah melihat Putri Benua Tengah. Bang, 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 pada saat yang sama, di jangkauan langit tertinggi di atas, sungai bawah tanah mulai mengalir dari sumbernya lagi, membawa guntur melolong saat petir fa'let yang tak berujung mulai terbentuk sekali lagi. Kamu mencuri air neraka dunia bawah, itu tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun matanya tertutup, Putri Benua Tengah masih menatap Lee Kie dan berkata, kembalikan air dunia bawah ke neraka. Lee Kie dan tubuhnya yang raksasa menatap petir ungu di langit, lalu dia mengangkat bahu dan berkata, sangat pelit. Selesai berkomentar, dia membuka mulutnya dan berharap Underward Water yang berujung ke langit dan akhirnya menghilang di sembilan surga. Hal yang mengejutkan adalah begitu Lee Kie mengembalikan air dunia bawah, petir ungu yang meluap dari sembilan langit tiba-tiba menghilang. Tubuh Lee Kie menetap angsur menjadi lebih kecil begitu tubuh air dirilis dan akhirnya, ia kembali ke penampilan aslinya. Benda ini benar-benar terlalu murah. Setiap kali seseorang mencoba mencuri air dunia bawah, itu selalu mengundang kutukan petir. Lee Kie melanjutkan, saya awalnya ingin menyaring air dunia bawah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk mengatasi masalah iblis fisik berikutnya. Tapi sekarang, benda ini menuntutku untuk mengembalikan air dunia bawah seperti dewa yang kikir. Bukankah hanya air dunia bawah? Kata-kata gila Lee Kie membuat orang lain menyukainya. Bocah ini agak terlalu jahat dan menakutkan. Ingin menyimpan sejumlah besar air underwater di dalam tubuhnya ini benar-benar gila. Kembali, pada saat ini, cahaya terang melonjak dari rongga dada Lee Kie dan fisik bagian dalamnya melengkung ke arah langit untuk menyerap cairan ungu. Cairan ini awalnya adalah tubuh iblis yang tercakup dalam petir ungu dan dibunuh oleh imperial Faklet Hammer. Fisik bagian dalam perlahan menyedot cairan ungu kembali ke dadanya. Beberapa saat kemudian, bunyi dentang terdengar ketika rantai hukum universal muncul di fisik bagian dalam seperti akar pohon yang ingin menyedot cairan ungu kering. Dalam sebuah trice, cahaya inner fisik mencapai luminositas maksimum sebagai hukum universal berubah menjadi baju besi di tubuh. Lee Kie Pada saat yang sama, bagian fisik dalam melayang naik dan turun di dalam rongganya, memberikan penampilan dewa yang mampu mencapai seluruh dunia dan menekan raja-raja iblis dari semua era. Neraka menekan fisik yang saleh tidak lengkap. Menyaksikan tampilan seperti itu menyebabkan Jewel Pilar Saint Child berbisik pelan. Tidak ada keraguan bahwa ucapannya datang dengan iri hati. Ini adalah sesuatu yang dia cita-citakan untuk seluruh hidupnya, namun itu dicapai oleh mortal fisik dan dipupuk sampai tuntas. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah karena menangis? Setan fisik kembali ke asalnya sambil membawa esensinya kembali ke tubuhnya. Keagungan abstrak yang meluap-luap benar-benar sempurna. Likie sangat senang dengan kesusahan fisiknya, tetapi dia masih memiliki sentimen yang melekat, surga jahat yang lama benar-benar tidak memungkinkan fana-fana berkembang menjadi yang abadi. Jika bukan karena iblis tua ini membantu saya, maka kesulitan fisik ini akan sedikit merepotkan. Dia menggunakan kelompok Mosen untuk mengalahkan iblis fisiknya, melampaui banyak kesulitan, dan bahkan mencapai tingkat keagungan abstrak yang meluap-luap sambil melampaui kelemahan fisiknya dengan sempurna. Mendengarkan kata-kata Likie, tertel-tertel lama tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur lebih jauh dari Likie. Pada titik ini, ia mengerti bahwa anak ini sejak awal telah bersekongkol melawan yang mulia Mosen, keturunan Raja Bijaksana Jiangzuo, dan leluhur kedelapan kerajaan kuno. Selama mereka mengambil tindakan, itu akan sama dengan melampaui kesulitan fisik sementara dia menggunakan kesulitan ini untuk membunuh mereka semua. Tertel Monark tua berubah menjadi abu-abu dengan rambut berdiri di ujungnya. Anak ini benar-benar menakutkan, dia bahkan berani merencanakan melawan keberadaan yang tak terkalahkan seperti leluhur kedelapan kerajaan kuno Azure yang misterius. Lebih baik aku menjauh dari anak ini di masa depan, jika tidak, aku akan mati tanpa mengetahui alasannya. Raja Iblis lainnya di sebelah penyutua juga menjadi kaget ketika darah mereka menjadi dingin setelah mendengar ini. Anak ini benar-benar menakutkan, apakah kamu selalu tak tahu malu seperti ini? Putri Benua tengah menatap Likie dengan mata tertutup sambil mengeluarkan perasaan ketidakpuasan terhadapnya. Ah, ah, ini disebut menghitung, bukan tanpa malu. Beberapa hal tidak dapat membantu, dan beberapa hal lainnya hanya kesalahpahaman. Likie memaksakan senyum masam. Hanya dia dan dia yang memahami percakapan ini karena itu terkait dengan beberapa rahasia tahun-tahun sebelumnya. Likie kemudian mengubah topik pembicaraan dan tersenyum berkata, karena kamu sudah mengambil tindakan, apakah kamu akan berbaik hati untuk membantu saya sepanjang jalan? Bantu aku membunuh orang-orang bodoh tua dari kerajaan kuno ini, maka aku akan memberi kekayaan besar. Dua, mentah untuk membantu saya sepanjang jalan adalah mengirimkan Buddha ke barat. Saya tidak yakin dengan frasa khusus ini, tetapi saya sudah sering melihatnya. Saya percaya ini adalah singgungan untuk perjalanan ke barat. Artinya jika Anda akan membantu seseorang, maka membantu mereka terus-menerus. Putri benua tengah membuka matanya yang memancarkan cahaya berdarah, lalu dia menutupnya lagi. Pada saat ini, dia beralih ke pangkalan kerajaan kuno Azure yang misterius. Meskipun pernah dicontohkan di kota langit kuno, kerajaan kuno tidak menunda rencana mereka untuk menguburkan leluhur mereka di atas kapal Underworld, mereka hanya menjadi lebih rendah. Namun, ketika leluhur mereka memperhatikan imortal-imortal Likie mencapai beberapa kesuksesan, dengan kebencian mereka dihidupkan kembali, mereka segera mencoba membunuh Likie. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan tempat hidup-hidup ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini akan berakhir dengan kematian mereka sendiri. Aku, kami adalah murid-murid kerajaan kuno Azure misterius kuno. Kamu, jika kamu berani menyentuh kami, kerajaan kuno sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat ini, para ahli dari kerajaan kuno melukis pasi terlepas dari apakah mereka disebut pahlawan-pahlawan, bangsawan kerajaan, makhluk tercerahkan, atau orang suci kuno. Ini adalah bencana besar bagi mereka. Kalian semua terlalu memikirkan kerajaan kunomu. Likie dengan santai tersenyum dan menambahkan, baginya, kerajaan kunomu bukan apa-apa. Saat dia masih hidup, dia masih berani menghancurkan kerajaan kunomu. Pada titik ini, putri benua tengah membuka tangan yang indah dan memutarnya ke arah para murid kerajaan kuno. Para ahli kerajaan kuno menjadi tertekan karena ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, di bawah tangan yang ini adil, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak, murid-murid kerajaan kuno yang tidak mau berteriak dan akhirnya ditabrak hujan darah. Luar biasa, luar biasa. Likie mengulurkan tangan sambil tersenyum, tetapi putri benua tengah tidak mempedulikannya. Adapun orang-orang lain yang hadir, mereka secara alami merasa ngeri karena wanita ini jauh terlalu khawatir dan takut. Sayangnya, tidak ada yang tahu latar belakang sebenarnya. Apa yang mereka semua tidak mengerti adalah mengapa Earth Immortal seperti itu terkait dengan bocah ini, Likie. Tidak masalah jika mereka adalah dewa kekayaan atau dewa bumi, mereka tidak akan senang berbaur dengan keturunan mereka. Namun, bumi abadi ini sebelum mereka benar-benar membantu Likie. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Dibandingkan dengan para ahli dari kerajaan kuno azure yang misterius, para murid klan Jiangsuo dan kerajaan selatan surgawi jauh lebih beruntung karena mereka telah melarikan diri sebelumnya dan menghindari nasib buruk ini. Anda harus mengembalikan harta saya. Pada saat ini, Likie tersenyum pada Putri Benua Tengah dengan sikap acuh-ta'acuh dan santai saat dia perlahan berbicara. Putri Benua Tengah masih dingin menatap Likie. Meskipun matanya tertutup, mudah untuk mengatakan bahwa itu tidak ramah. Pada akhirnya, dia melemparkan kotak batu itu kembali kepadanya. Banyak orang ingin mengetahui apa harta karun di dalam kotak batu itu. Ini adalah item yang menjatuhkan Imperial Valet Hammer. Tentu saja, masalah yang lebih disesalkan adalah bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Imperial Valet Hammer yang terbang menjauh. Jika mereka mampu, maka mereka akan mencegahnya terbang kembali ke kerajaan kuno azure yang misterius, dan harta kehidupan kaisar abadi akan menjadi milik mereka. Likie memegang kotak batu dan dengan lembut menyentuhnya sebelum akhirnya melirik princes kontinen princes saat dia dengan tenang berkata, Aku berhutang budi padamu. Sekarang kamu berbicara seperti manusia. Putri benua putri mengeluh dengan dingin. Tiga, ini adalah perbedaan umum. Dia mengatakan bahwa dia berbicara bertindak lebih seperti binatang sebelumnya. Likie tidak mengatakan hal lain, dia hanya mendesah lembut. Ada banyak hal yang tidak ingin dia pikirkan karena tidak semuanya bisa sempurna di dunia ini. Akan selalu ada beberapa hal yang disesalkan. Tidak masalah jika kejadian tahun itu disengaja atau tidak, terlepas dari apakah itu salah paham tahun itu, bahkan jika dia benar-benar tidak menginstallnya, dia masih merasakan kesedihan yang redup di hatinya. Dia tidak ingin melangkah ke jalan kenangan ini, tetapi ada banyak hal yang dia harus hadapi pada akhirnya. Orang luar bingung dengan ucapan mereka. Sebenarnya, selain Likie dan putri benua tengah, rahasia dalam hal ini benar-benar tidak diketahui oleh semua orang. Bang, pada saat ini, pernafasan itu ditembus dengan suara kuda yang meringkih. Empat kuda perunggu mendorong keluar dari dunia yang terfragmentasi saat mereka menerobos masuk. Tiba-tiba terdengar ketika kereta perunggu perang tetra menghancurkan ruang itu sendiri dan tiba-tiba muncul di depan Likie dengan Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao berdiri di atas. Meskipun mereka tersedot kerana yang terfragmentasi, mereka tidak terluka karena perlindungan dari kayu. Ada seekor kuda perunggu dengan piringan harta karun di mulutnya di depan Likie. Ini adalah di spasial realem terfragmentasi Raja Muda Nantian, harta karun tertinggi Kerajaan Selatan Surgawi. Teman-teman lama, sungguh-sungguh menakjubkan. Saya tahu bahwa kalian tidak akan mengecewakan saya. Likie mengambil di spasial realem terfragmentasi dengan penuh kegembiraan ketika dia melanjutkan, Saya benar-benar membutuhkan hal ini. Ini akan menyelamatkan saya dari Kerajaan Selatan Surgawi. Kuda-kuda memadukannya pada Likie, menunjukkan keintiman mereka. Adegan seperti itu disambut dengan mata memerah dengan iri dari orang yang tak terhitung jumlahnya. Di spasial realem terfragmentasi menurut legenda, itu dibuat dari mantra sebenarnya yang diambil dari space scripture salah satu dari sembilan tulisan suci agung oleh Kaisar Abadi Fei Yang. Item ini tidak kalah berharga dari harta karun Kaisar Abadi. Bangsawan muda, melihat Likie memuji Chen Baojiao dan Li Suangyan. Para wanita melompat turun dari kereta, lalu Li Suangyan segera menyatakan, apakah Anda baik-baik saja, bangsawan muda? Bagaimana mungkin sesuatu yang salah terjadi padaku? Likie mengangkat bahu sambil tersenyum, lalu dia melanjutkan, berurusan dengan mereka menghabiskan makan sarapan. Melihat Likie aman dan terdengar lega, keduanya wanita. Mereka mengira yang terburuk karena mereka terjebak oleh dis spasial realem terfragmentasi tanpa sarana untuk melarikan diri. Mereka tidak menyangka kereta perunggu tetraperang menjadi sangat kuat, itu benar-benar pecah dari ranah yang terfragmentasi saat membekukan dis. Kereta perunggu tetraperang Pada saat ini, putri benua tengah dengan dingin menatap kelomok Likie dengan fokus dingin pada Likie. Li Suangyan dan Chen Baojiao setelah tenang tidak bisa menjadi terkejut sekali lagi ketika mereka melihat putri benua tengah berdiri di udara. Mereka bertemu sang putri kembali pada hari transaksi, tetapi mereka tidak berharap untuk mengadakan reuni hari ini. Dia tidak memberitahu kalian, putri benua tengah menutup matanya, lalu dia berbalik ke arah Li Suangyan dan Chen Baojiao berkata, dia adalah pembohong yang paling menipu di dunia. Berhati cengger, atau suatu hari nanti, kamu akan dijual olehnya sementara masih belum tahu siapa dia. Setelah mendengar kata-kata sang putri, Li Suangyan dan Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Likie, lalu kembali ke sang putri. Likie tampak agak malu dan tanpa ampun tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih katapun. Sikap Likie benar-benar membingungkan Li Suangyan dan Chen Baojiao. Mengapa sang putri menyebut Likie pembohong? Hari itu ketika mereka melakukan transaksi untuk harta besar benua tengah, kedua belah pihak benar-benar siap. Meskipun mereka merasa ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, mereka tidak akan bertanya kepada Likie jika dia tidak melakukannya, aku tidak ingin marah. Pertempuran telah berakhir, di bawah rencana Likie, raja muda nantian bukan satu-satunya korban. Bahkan kematian lama dari klan Jiangzuo yang bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan bersama dengan orang tua dari kerajaan selatan surgawi meninggal. Pada akhirnya, leluhur kedelapan kerajaan kuno yang telah menyapu dunia juga menghancurkan sama saja. Hasil seperti itu benar-benar membuat semua orang ngeri, dan itu menciptakan keheningan menyeramkan di seluruh Underworld Ferry. Pada saat ini, terlepas dari sekte atau warisan, sekte tuan atau raja kerajaan, atau bahkan kematian lama yang terkubur selama beberapa generasi, hanya ada ketakutan di pikiran mereka. Dari sudut pandang mereka, meskipun iblis ini memiliki sedikit pemahaman yang meremehkan, dia bahkan lebih menakutkan dari para orang suci kuno. Dia, sendirian, membawa dua hukum tertinggi yang tak terpecahkan. Namun, hukum rahasia kehendak surga dan hukum fisik abadi yang tak terkalahkan bukanlah hal yang paling menakutkan, itu rencana. Sehubungan dengan inovatif, meskipun ia mengolah kedua hukum, ia pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan leluhur kedelapan kerajaan kuno. Eksistensi yang tak terkalahkan seperti leluhur kedelapan bisa menghancurkannya dengan satu tangan seperti serangga. Bahkan bisa dikatakan bahwa kelompok enam raja Jiangzhuo dan Nantianhudu dapat dibunuh dengan mudah. Namun, hari ini, dia membunuh mereka semua, bahkan keberadaan abadi seperti yang mulia Mosen dan keturunan Wise Monarch. Dia memberikan setan kesulitan fisik serta Hell Lightning untuk membantai semua dari mereka. Bahkan leluhur kedelapan masih dalam perhitungannya. Pada akhirnya, semua eksistensi tak terpecahkan ini yang telah menyapu era hanyalah korban miskin yang berkontribusi pada penyelamatannya. Mereka hanyalah alat untuk melampaui cobaan ini. Setelah memikirkan hal ini menyebabkan banyak orang ketakutan di dalam hati mereka. Setan kecil ini terlalu menakutkan. Dia jelas baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia sama cerdiknya dengan rubah tua. Dia selalu menekan fisik kesengsaraannya. Hanya untuk menunggu saat itu, mata jewel pilar Saint Child menjadi sedingin es ketika dia berkemah. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan sensasi dingin. Dia telah melampaui kesengsaraan fisiknya sendiri dan tahu bahwa semakin cepat, semakin mudah untuk melampaui cobaan seperti itu. Namun, Lee Ki Yee jelas menekan kesengsaraannya. Mungkin dia sedang menunggu sungai dunia bawah dan ingin mengambil keuntungan dari air dunia bawah. Dengan pemikiran ini, permata anak pilar permata merasakan teror di dalam hatinya. Setan kecil ini benar-benar akan menjadi musuh terburuknya selama sisa hidupnya. Setelah semuanya tenang, Chi Yun, dari Nine Saint Demon Gate, keluar dari sudut Ferry dan pergi menuju Lee Ki Yee berbicara dengan suara rendah, Yang Noble Lee, para tetua perangga temple ingin bertemu denganmu. Dengan mengatakan itu, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Lee Ki Yee sekali lagi. Namun, ada kegelisahan di hatinya karena dia sangat takut pada Lee Ki Yee. Dia telah menyaksikan pertempuran sebelumnya dengan matanya sendiri. Dia memahami kekejaman Lee Ki Yee saat dia bersekongkol melawan undiing selama dari Klan Jiangzuo dan Kerajaan Selatan Surgawi. Ketika Lee Ki Yee meliriknya, dia tidak terkendali. Lee Ki Yee dengan lembut menganggukkan kepalanya dan mengikuti Chi Yun. Ada pantai pasir di sungai Underworld. Di antaranya ada sekelompok batu, dan para tetua dari kuil dewa perang bersembunyi di tempat ini. Basis dan formasi mereka jauh dari sekte dan pembudidaya lainnya. Dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya, seorang raksasa seperti kuil dewa perang sangat tertutup di acara penguburan Underworld boat ini. Mereka tidak menunjukkan sikap yang mewah, tanpa ragu, orang yang dikubur ini sangat penting bagi mereka. Mungkin mereka bahkan memiliki status yang menakutkan di surga, dan kuil dewa perang tidak ingin orang lain tahu siapa kubur mereka. Sebenarnya, orang yang dikubur kali ini mempengaruhi naik dan turunnya masa depan mereka. Oleh karena itu, kuil dewa perang tidak bisa berhati-hati. Di kam mereka, semua leluhur kuil dewa perang duduk di tanah. Mereka semua, mengenakan jubah hitam dan topi yang memiliki tirai panjang untuk menyembunyikan wajah mereka sepenuhnya. Mereka membentuk lingkaran di tanah dengan peti mati kuno di tengah. Gaya peti mati ini tidak terlalu istimewa, seolah-olah itu hanya pemakaman seorang murid biasa. Kemungkinan besar kuil dewa perang sengaja memunculkan kehasannya untuk menghilangkan kemungkinan dugaan dari orang luar. Ciyun pergi setelah Likie masuk. Bahkan sebagai penatua tertinggi dari sembilan gerbang setan Sein, dia tidak memenuhi syarat untuk hadir di tempat ini. Likie tiba dan dengan cepat melirik semua tetua yang duduk di tanah. Mereka semua sangat misterius, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menekan energi mereka sendiri sehingga orang lain tidak bisa mendeteksi kekuatan mereka yang melonjak dan melolong. Benar-benar low profile. Likie mengamati semua tetua sebelum tiba-tiba jatuh ke peti mati biasa, dan dia berkata, Beri aku sedikit waktu untuk menebak siapa orang di peti mati ini. Dia mengaku sebagai leluhur kuil dewa perang, tetapi apakah leluhur akan memaksa kalian semua berada di sini di tempat ini sekarang? Semua hal tentang pemakaman leluhur hanyalah omong kosong. Dengan cara warga tempel Anda melakukan sesuatu, jika saya tidak salah, orang di peti mati ini harus menjadi pelindung ilahi dari kuil Anda, atau orang tua dari aula abadi yang tersembunyi. Saat kata-katanya keluar, semua mata tiba-tiba mengirimkannya. Jika orang menggambarkan setajam pedang, maka memunculkan orang-orang tua ini bahkan akan lebih menakutkan daripada pedang ilahi. Sepertinya aku benar, ada lebih dari satu leluhur dari kuilmu di sini. Kuil Anda benar-benar memiliki banyak barang bagus untuk memperpanjang umur, banyak lelaki tua yang harus berakar guling di kuburan mereka masih dapat mempertahankan waktu mereka. Li Kie dengan santai tersenyum ketika dia menyatakan, jika Chiyun ada di sini, dia akan hancur karena ketakutan karena kata-kata Li Kie. Nenek moyang kuil perang dewa semuanya eksistensi tak terpecahkan, dan ada lebih dari satu. Mereka telah hidup melalui bulan yang tak terhitung banyaknya, dan ada beberapa leluhur yang telah hidup di era yang sangat kuno yang masih hidup di bawah tanah sampai hari ini. Siapa yang tidak menghormati karakter kaliber ini? Namun, Li Kie tidak menempatkan mereka di hadapannya. Generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya terdengar dari peti mati. Itu adalah suara kuno dan kuno, pendengarannya seolah-olah itu berasal dari masa lalu sampai sekarang. Satu, frasa ini adalah pernyataan umum tentang memuji anak muda. Generasi muda akan selalu meningkat. Suara kuno ini melanjutkan, dengan kemampuan seperti itu, tidak ada tempat di dunia ini di anak Anda tidak bisa pergi. Lunri benar-benar tahu cara menilai orang. Kepercayaannya kepada Anda bukan tanpa alasan. Jadi orang tua dari balai abadi tersembunyi. Mendengar suara ini, Li Kie segera mengetahui siapa itu. Selain orang-orang yang hadir, tidak ada orang luar kontemporer yang tahu lebih banyak tentang kuil dewa perang selain dia. Li Kie dengan santai menambahkan, kamu benar-benar hidup. Bahkan patuamu tidak bisa melewatkan waktu tanpa perasaan, namun Anda bisa melakukannya. Saya harus mengakui bahwa keinginan Anda keras baja. Pada titik ini, berkumpulnya para tetua di tanah menjadi menakutkan. Yang duduk di sini untuk menjaga peti mati ini adalah nenek moyang penyendiri dari kuil dewa perang. Beberapa dari mereka bahkan tidak keberatan meninggalkan era Bloodstone mereka hanya untuk datang ke sini untuk mengirim peti mati ini. Karena Li Kie segera mengungkapkan rahasia mereka, jika diperlukan, mereka tidak akan ragu untuk bunuh diri. Pada akhirnya, Aula Abadi tersembunyi sangat penting bagi kuil dewa perang. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka bisa berdiri kuat selama jutaan tahun. Jangan pernah berpikir tentang membunuhku untuk menyembunyikan rahasianya. Li Kie masih tenang ketika dia berbicara, Aku tahulah bahwa untuk membawa peti mati di sini, ada beberapa orang yang hampir mati yang keluar dari kuburan mereka. Namun, jadilah cerdas dan jangan memprovokasi saya. Jika tidak, saya akan berpikir untuk sementara kuil dewa perang Anda, bahkan jika orang tua dari Aula Imortal masih hidup. Pada saat ini, seorang pria tua berwajah hitam berdiri. Baginya, Li Kie sudah tahu terlalu banyak. Jangan mengucapkan impulsif. Suara kuno dari peti mati muncul lagi. Setelah mendengar perintah itu, lelaki tua yang berdiri pada saat ini diam-diam duduk kembali tanpa mengucapkan kata pun dari awal hingga selesai. Ini lebih seperti itu. Li Kie tersenyum dan melanjutkan, mengenai orang tua ini yang mampu bertahan sejak zaman pak tuamu sampai sekarang, dia telah makan lebih banyak garam daripada kalian semua makan makanan. Dua, ini sebenarnya sangat jarang. Saya belum pernah melihat frase ini di novel lain. Saya menyimpannya karena itu adalah bagian beraroma dari Li Kie. Apa yang dikatakannya adalah bahwa lelaki tua itu telah hidup begitu lama dan mengalami banyak kesulitan garam. Orang tua ini tahu bagaimana menjadi tenang dan berhati-hati bahkan di bawah rangsangan, tidak seperti leluhur yang lebih muda. Orang-orang tua dari kuil Dewa Perang menjadi teringat. Setan kecil ini begitu tak terkendali, dia begitu sombong sampai-sampai membuat mereka menjadi gila. Kita harus tahu bahwa Dewa Perangmu adalah salah satu leluhur mereka yang paling kuat. Namun iblis kecil ini sebenarnya menemukan seorang lelaki tua. Legenda mengatakan bahwa kereta perunggu Perang Tetra adalah tahta tertinggi. Saya pernah mendengar legenda yang menyatakan bahwa selama era Desoles Expansion, ketika kereta perunggu Perang Tetra tiba, bahkan para Dewa mundur sementara Kaisar Abadi datang untuk menawarkan salam mereka, selah dia dan berkata, jangan mencoba untuk menguji saya. Bahkan jika kekuatan warga Tempel hebat, ada beberapa hal tabu yang lebih baik dibiarkan tidak dijelajahi di dunia ini. Dia bertanya-tanya dan mungkin bahkan memeriksa ingatannya. Apakah ada kapal underwater yang dapat meningkatkan umurku? Menurut kesepakatan kami, saya hanya bisa meningkatkan umurmu. Suara di peti mati muncul lagi dan berkata, 500 tahun masih memiliki batasan pada akhirnya. Akan ada hari di mana batu darah era tidak akan lagi bisa melindungi saya. Orang di dalam peti mati telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan kuil Dewa Perang, mereka memiliki banyak batu darah era. Namun, bahkan dengan jumlah yang cukup, akan ada hari ketika era Bloodstone kehilangan efeknya. Keberadaan tingkat ini hanya ingin tetap hidup untuk melanjutkan misinya melindungi kuil Dewa Perang. Selama bentangan sungai waktu yang tak terbatas, pasti akan ada waktu di mana kuil Dewa Perang akan mendesak untuk muncul. Harga untuk keluar dari era Bloodstone sangat mahal tapi tetap diperlukan. Tidak ada keabadian. Likie berjanji dan melanjutkan, bahkan untuk Kaisar Abadi yang memikul kehendak surga dan berkuasa di alam semesta, meskipun mereka dibaptis sebagai makhluk surgawi, mereka masih belum melihat keabadian. Dewa Perangmu yang hidup untuk generasi lain sudah tidak bisa dipercaya dan bahkan bisa disebut keajaiban sejak awal waktu. Namun, semua akan berakhir saat mengalir di sungai waktu. 500 tahun sudah cukup bagimu untuk menutup dibak selama bertahun-tahun, lebih banyak tahun lagi. Mungkin tidak ada kapal dunia bawah yang dapat memberikan masa hidup lain dalam generasi ini. Namun, harus ada yang memberi. Tahun lagi, orang di peti mati jelas tidak menyerah dan menambahkan, jika saya bisa dimakamkan dalam umur yang lebih lama. Dalam setiap generasi, tidak akan ada lebih dari tiga kapal bawah dunia yang mampu memperkuat nasib dan umur panjang seseorang. Dalam acara mendatang ini, saya khawatir tidak ada satupun yang akan memberikan generasi kehidupan yang lain. Namun, benar-benar ada satu yang melebihi 500 tahun. Likie menatap peti mati dan akhirnya berkata, Namun, Putri Benua Tengah telah memilih ini. Jika Anda telah mendengar kisahnya, saya percaya bahwa Anda tidak ingin bersaing dengannya. Kerajaan Kuno Benua Tengah selama zaman penghancuran Tiantu. Setelah jeda panjang, suara di peti mati muncul lagi dengan nada yang jauh lebih serius. 1. Tiantu adalah kaisar abadi dari rasming kuno. Sejak awal sampai sekarang, hanya ada satu yang menyebut diri mereka Kerajaan Kuno Benua Tengah. Likie dengan santai tersenyum dan menjawab, Orang di peti mati itu merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya, karena ada satu kapal yang memberi generasi lain di dunia ini, kapan pertanda yang lain akan muncul. Kau membuatnya terdengar seolah-olah itu adalah hal yang mudah untuk memiliki underwater boat yang memberi seumur hidup lagi. Ini adalah mukjizat, namun Anda masih bertanya tentang hal lain. Saya khawatir hanya neraka yang tahu penjelasannya. Likie tersenyum ketika dia menenangkan kepalanya, Menurut pendapat saya, meskipun wargatmu dapat hidup di era lain, Anda harus melepaskan pikiran ini. Ini pada dasarnya adalah masalah yang mustahil. Dan bahkan jika ada satu lagi yang dapat memberikan seumur hidup lagi, saya khawatir Anda tidak akan bisa meraihnya. Kapal seperti itu akan benar-benar pertama kali disita oleh orang yang tergantung di langit puncak tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Keberadaan itu masih hidup. Orang di dalam peti mati berseru setelah mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi heran. Bahkan jika dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah mendengar legenda ini, dunia selalu berasumsi bahwa itu hanya legenda padahal, pada kenyataannya, itu adalah kebenaran. Dia hidup dengan sangat baik. Namun, tanpa pergi dengan kapal dunia bawah, praktis tidak mungkin dia meninggalkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Jika ada kapal yang sebenarnya memberikan kehidupan seumur hidup terbang keluar dari sungai Underward, apakah Anda pikir Anda bisa memenangkannya? Likie tersenyum berbicara. Kata-kata Likie meninggalkan orang itu di peti mati dalam perenungan diam. Bahkan keberadaan yang tak terpecahkan seperti dia akan kembali ke keberadaan legendaris itu. Mari kita bicara tentang bisnis. Likie akhirnya berkata, Aku akan memilih perahumu. Naik itu adalah masalah Anda. Anda harus membuat persiapan yang baik untuk mencapainya, jangan salahkan saya jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda dapat yakin bahwa naik tidak akan menjadi masalah selama Anda memilih kapal yang tepat. Sebuah suara datang dari peti mati dengan kepercayaan diri yang mutlak. Likie hanya mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal dengan sekelompok pria tua yang keras kepala dan konservatif. Anak ini terlalu sombong. Setelah Likie pergi, seorang lelaki tua yang duduk di tanah tidak bisa membantu teapi berbicara. Suara di peti mati muncul lagi untuk mengatakan, jangan memprovokasi dia. Dia bukan seseorang yang sombong dan bodoh. Dia berani mengambil tindakan seperti itu berarti dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah mendengar peringatan leluhurnya, bahkan seseorang dengan status luar biasa seperti pria tua ini bergidik ketika dia menarik kembali niatnya yang berani. Nenek-nenek moyang, jika ada underworld bot lebih dari 500 tahun, tidak bisakah kita memberi masukan sedikit? Seorang leluhur tidak bisa bertanya tetapi, jangan bersaing dengan putri benua tengah, itu hanya akan menanyakan masalah. Kami akan memilih 500 tahun underworld bot. Suara di dalam peti mati menjawab. Para nenek moyang gak tempel perang tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut setelah mendengar kata-kata nenek-nenek moyang mereka. Seseorang harus tahu bahwa nenek moyang mereka bisa disebut tak terpecahkan, jadi apa latar belakang putri benua tengah ini? Kerajaan kuno benua tengah. Seorang leluhur menggumamkan nama ini sebelum menjadi kaget dan berseru, kerajaan kuno benua tengah dari era ekspansi desoles. Legenda mengatakan bahwa sebelum Tiantu menjadi kaisar abadi, kerajaan kuno benua tengah memiliki peluang tertinggi untuk mengalahkan keturunannya. Pada akhirnya, kerajaan kuno benua tengah memilih untuk bergabung dengan spanduk Tiantu sebagai gantinya. Kerajaan kuno benua tengah memilih kematian mereka sendiri. Suara di dalam peti mati berlanjut, mereka berasumsi bahwa setelah membantu Tiantu menjadi kaisar abadi, mereka kemudian akan menjadi pengikut yang paling berjasa. Mereka tidak tahu bahwa hari ketika Tiantu menyatukan surga dan bumi akan menjadi tanggal kematian bagi kerajaan kuno benua tengah mereka. 1. Perhatikan bagaimana tidak ada yang terjadi kaisar abadi Tiantu. Ini bukan saya yang malas di sini. Orang tua itu tahu bahwa asal-usul kerajaan kuno benua tengah sedang cemas karena legenda mengatakan bahwa latar belakang kerajaan kuno benua tengah tidak lebih lemah dari latar belakang mereka. Kuil Dewa Perang Kerajaan kuno adalah raksasa yang tak berkompetisi selama era itu di dunia kaisar fana. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi dengan semua orang diam untuk waktu yang lama. Setelah meninggalkan Kamuorga Temple, Li Kie pergi ke markas Nainsain di Mengget. Ciyun sudah menghabisi Li Suangyan dan Chen Bao Jiao. Keduanya menghela nafas lega setelah melihat Li Kie kembali, terutama Li Suangyan. Dia tahu bangsawan mudanya terlalu baik dan khawatir bahwa sikap angkunya akan memprovokasi kuil Dewa Perang, sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Li Kie duduk di kam, bosan, sambil menunggu kapal Underworld. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Li Suangyan dan Chen Bao Jiao pergi ke Underworld Ferry, dan itu juga pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan semacam itu. Mereka ingin tahu melihat kekuatan besar dari seluruh dunia karena terlalu banyak dari mereka di tempat ini membawa peti mati. Pada saat yang sama, Li Suangyan dan Chen Bao Jiao juga bergerak untuk melihat Dewa Kekayaan dan Dewa Bumi di sekitarnya. Meskipun keduanya tidak mengetahui latar belakang mereka, mereka mendengarkan Ciyun sedikit lebih awal. Mereka semua memiliki asal-usul yang menakutkan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan muncul lagi di tempat ini jutaan tahun setelah kematian mereka? Apakah gerbang seribu kaisar benar-benar menakjubkan? Chen Bao Jiao terutama memperhatikan guru gerbang terakhir dari seribu kaisar gerbang, dan dia tidak bisa bertanya kepada Li Kie. Itu benar-benar menakjubkan. Li Kie meletakkan master gerbang terakhir dari jauh, dan itu mengingatkannya pada beberapa kenangan lama. Dia kemudian menambahkan, empat generasi kaisar abadi melalui empat generasi berkelanjutan. Bisa dikatakan sebagai salah satu keajaiban besar sejak awal waktu. Penatua Chi mengatakan bahwa gerbang seribu kaisar memiliki space scripture, salah satu dari sembilan tulisan suci, apakah ini yang sebenarnya? Li Suang Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia hanya diberitahu oleh Chi Yun dari sebelumnya, dan Chi Yun hanya mendengarkan dari beberapa diskusi tentang kekuatan besar. Li Suang Yan memberikan perhatian khusus pada ini. Ketika Chi Yun mengemukakan ini karena dia jelas tahu bahwa hukum fisiknya berasal dari kitab suci fisik salah satu dari sembilan tulisan suci juga. Rahasia semacam itu hanya bisa diketahui oleh mereka dan tersimpan selamanya di benak mereka. Space scripture dan fisik scripture adalah bagian dari sembilan tulisan suci. Ini adalah objek yang lahir sebelum langit dan bumi tiada banding untuk semua keabadian. Apalagi hukum rahasia kehendak surga, pencapaian tertinggi kaisar abadi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Setelah mengolah tubuh kekekalan kekuasaan void tertinggi, Li Suang Yan secara alami tertarik pada space-space scripture yang legendaris. Li Qiye kembali mengingatnya dan mengangguk lembut, tepatnya, mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dari space scripture. Sungguh mengherankan jika mereka benar-benar mendapatkan alkitab ruang angkasa yang lengkap. Dengan kekuatan mereka yang tak terkalahkan pada tahun itu, mungkin mereka bahkan bisa menciptakan seluruh dunia. Kalau begitu, dunia ini bukan sembilan dunia, melainkan sepuluh dunia. Tapi Penatua Chi juga mengatakan bahwa gerbang seribu kaisar yang tidak diakhiri oleh permaisuri Hong Tian. Seberapa kuatkah permaisuri Hong Tian? Chen Bao Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Li Suang Yan kemudian menjawab, saya telah mendengar tentang legenda yang berhubungan dengan permaisuri Hong Tian. Kemudian, orang-orang menempatkannya pada tingkat yang sama dengan kaisar abadi Jiao Hang. Kaisar abadi Jiao Hang adalah kaisar abadi manusia dari ras manusia, dan ia tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Meskipun dia bukan kaisar imortal pertama, kecemerlangannya mempesona segala usia. Sejak awal waktu, ada banyak kaisar abadi, tetapi hanya dia yang tidak terpecahkan. Ini sangat mengesankan karena usianya yang masih muda sebelum memikul kehendak surga. Mungkin hanya kata-kata adil tidak mencapai keadilan. Ditempatkan pada tingkat yang sama dengan kaisar abadi Jiao Hang. Chen Bao Jiao sangat terkejut. Di hati banyak manusia, kaisar abadi Jiao Hang adalah kaisar nomor satu. Eksistensi menakutkan macam apa yang dimiliki permaisuri Hong Tian untuk ditempatkan pada tingkat yang sama dengannya. Sejak dahulu kala, ada jauh lebih banyak dari satu kaisar imortal perempuan, tetapi tidak ada yang bisa menikmati reputasi yang begitu hebat. Permaisuri Hong Tian Mendengar nama ini, Li Kie tidak bisa mengendalikan dirinya dari terpana. Pernah ada gadis seperti itu di jalan waktu yang panjang dan berliku. 2. Hong Tian adalah satu-satunya kaisar abadi perempuan yang saya tahu yang menggunakan kata permaisuri. Kaisar imortal perempuan lainnya masih semua kaisar imortal judul mereka. Jika saya mulai menggunakan permaisuri untuk membedakan kaisar imortal pria dan wanita, itu akan membuat beberapa kebingungan. Misalnya, dengan nama kaisar imortal baru yang saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, saya akan memanggil mereka kaisar abadi. Tetapi jika saya membuat presedensi pembedaan antara pria dan wanita, maka semua pembaca akan berasumsi bahwa itu adalah laki-laki. Pernah ada suatu era ketika Darkrow membawa gadis ini ke tempat-tempat yang jauh dan jauh. Pernah ada Darkrow di bawah kecemerlangan seorang permaisuri tertinggi yang diam-diam membimbingnya ketujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sayangnya, karena masalah tertentu, mereka berdua menempuh jalan yang terpisah pada akhirnya. Pada akhirnya, mereka jauh dari satu sama lain seperti tepi langit. Li Kie tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung ketika memikirkan permaisuri Hong Tian. Sebagai Darkrow yang melintasi bulan yang tak terbatas, dia secara pribadi melatih banyak kaisar abadi, dan kaisar abadi Min Ren tidak dianggap sebagai yang paling cemerlang. Permaisuri Hong Tian jelas bukan yang paling berbakat secara alami, tapi dia adalah satu-satunya dari kaisar imortal terbesar. Ketika mereka melintasi langit dan BMI untuk mencapai puncak, dia menangis dengan air mata kegembiraan. Pada saat-saat penderitaan yang menyiksa, dia menangis. Tidak peduli apakah itu selama penaklukan mereka atau waktu yang dihabiskan untuk Grendau, selalu ada bayangan rahasia yang menemaninya di saat-saat bahagia dan sedih. Ada saat ketika semua tawa kebahagiaan ini bersamaan dengan kesedihan-kesedihan tertanam dalam ingatan mereka. Sayangnya, mereka akhirnya berpisah dan bahkan hampir berubah menjadi musuh. Segalanya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, menjadi abu yang tersebar dan asap yang menyebar. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah tidak menyaksikan orang yang Anda cintai mati, tetapi untuk berpisah menjadi hidup atau mati perkawinan satu sama lain. Memikirkan masa lalu, masa lalu, dan saat-saat yang dilupakan oleh waktu, Likie tersesat dalam waktu yang lama tanpa bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Permaisuri Hong Tian, jutaan tahun telah berlalu. Tidak peduli apakah itu tahun atau sekarang, dia tidak menyalahkannya. Ada beberapa hal yang bertentangan dengan keinginannya, tetapi dia harus mengambil keputusan. Tidak peduli apakah itu era yang paling sulit atau tahun yang paling tersedot, dia dari awal hingga akhir selalu memiliki garis bawah. Dia selalu bertekun, apapun yang terjadi. Permaisuri Hong Tian, kenangan jauh dari pertarungan mereka masih jelas diingatan. Bahkan ketika itu jutaan tahun kemudian, Likie masih tidak bisa membantu tetapi menjadi mengancam pada akhirnya. Ningrat muda, apa yang salah? Chen Bao Jiao dan Li Suang Yan bertanya-tanya tentang keanehan dalam diri mereka. Sikap Ningrat muda, Likie kemudian sadar. Dia tersenyum dan kecewa untuk berkata, bukan apa-apa. Setelah itu, dia menjadi diam. Kedua gadis itu saling memandang, mereka merasa bahwa pikiran bangsawan muda mereka sibukkan dengan pikiran berat, dan sepertinya dia tidak khawatir tentang masalah perahu dunia bawah. Kapal dunia bawah masih belum muncul setelah dua atau tiga hari. Ada sedikit sekte yang tiba pada waktu ini. Sekte yang akan membuatnya sudah ada sementara mereka tidak hadir kemungkinan besar tidak akan berhasil tepat waktu. Namun, dalam dua atau tiga hari terakhir, lebih dari sepuluh Dewa Harta dan tiga Dewa Bumi tiba. Mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan yang tak terkalahkan selama era mereka sendiri. Pada akhirnya, Dewa Harta dan Dewa Bumi ini tidak bisa menahan godaan dari kapal bawah dunia meskipun mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum datang. Meninggalkan harta karun Feng Shui dan pembulu darah naga berarti mereka menggunakan umur mereka. Treasure Lord dan Earth Immortals berbeda dari Earth Course karena mereka memiliki kecerdasan dan kesadaran mereka sendiri. Meskipun beberapa dari mereka dimakamkan setelah kematian mereka, pada saat ini, mereka masih dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Semua mayat bumi diperas ke dalam kelompok mereka sendiri, jauh dari kehidupan. Mereka adalah makhluk sejati tanpa kesadaran dan kecerdasan. Satu-satunya insting mereka adalah menaiki kapal underworld. The Treasure Lord dan Earth Immortal menduduki wilayah mereka sendiri tanpa interaksi dengan orang lain. Mereka semua berekspresi serius karena ini adalah pertempuran terakhir mereka. Jika berhasil, mereka dapat memperoleh beberapa ratus tahun atau bahkan beberapa ribu tahun umur. Legenda mengatakan bahwa orang mati masih dapat memasuki siklus gambarannya, tetapi bumi kors tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Di ferry, suasananya sangat tegang karena semua orang diam menunggu sambil menatap aliran sungai underworld yang diam-diam mengalir. Akhirnya, pada hari kelima, kapal bawah dunia akhirnya keluar. Di dalam underworld river yang luas, underworld boat pertama terbang keluar dari lapisan kabut. Sebuah kapal dunia bawah. Ketika kapal pertama keluar, seluruh ferry menjadi gaduh karena tidak ada yang bisa duduk diam di kali ini. Mereka semua berdiri baik yang mati maupun yang masih hidup. Pada saat yang sama, mata di peti mati terbuka. Di luar orang mati yang sebenarnya, semua makhluk abadi yang tercakup dalam era bloodstone membuka mata mereka satu demi satu untuk melihat kapal bawah dunia yang mendekat. Perahu yang terbang dari lapisan kabut benar-benar sunyi dan sunyi, seluruhnya hitam, termasuk layar dan lambung kapal. Itu mengeluarkan perasaan seperti kapal hantu saat itu dengan tenang melayang keluar dari kabut. Satu kapal, dua kapal, tiga kapal, empat kapal. Setelah yang pertama terbang keluar, semakin banyak underworld. Kapal keluar terbang dari lapisan kabut. Ini dia. Saat kapal pertama terbang keluar, Likie langsung berdiri dengan memulainya di kapal bawah dunia. Pada saat ini, matanya seperti api, mengeluarkan setiap underworld bot tanpa melewatkan satu detail pun. Dalam sekejap, ketika warga temple membuat gerakan mereka dan semua tetua segera mengangkat peti mati kuno dan muncul tepat di belakang Likie. Kecepatan mereka sangat cepat dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Saat kapal pertama terbang, semua orang di ferry berdiri, termasuk Earth Course. Di kali ini, bahkan para penonton yang hanya datang untuk hiburan juga tegang, apalagi kekuatan besar yang ingin mengubur peti mati mereka di atas kapal. Di dalam kabut, perahu demi perahu terbang dalam keheningan total, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Gemuruh. The Course Bumi adalah kelompok pertama yang mengambil tindakan. Tak termasuk Bumi Course seperti pangsit melompat ke panci mengepul semua konstruksi menuju sungai Underworld. Perlu diingat bahwa Underworld Water sangat berbahaya bagi sebagian besar pembudidaya, terutama yang memiliki visios biasa. Itu akan menghancurkan esensi kehidupan dari tubuh fana, tapi itu memiliki efek yang sangat minim pada Bumi Course. Boom-boom. Pada saat ini, semua kors bumi dikerahkan ke air dunia bawah, ingin sampai di Underworld Boats. Perebutan segera dimulai dengan Earth Course mengaktifkan Life Treasures mereka untuk membunuh mereka yang bertujuan untuk menyelamatkan mereka dari apakah itu orang mati atau yang hidup. Bumi kors tidak memiliki rencana atau skema, semuanya turun ke insting mereka, tujuan satu-satunya adalah mendapatkan Underworld Boats. Mereka akan membunuh segalanya selama itu berkaitan dengan kompetisi untuk kapal. Dalam sekejap, banyak senjata kehidupan melonjak ke langit ketika gelombang pertama diturunkan dipimpin oleh mayat bumi. Mereka adalah orang pertama yang berhasil mencapai kapal yang mengambang di sungai Underworld yang luas yang tertutup kabut. Naik ke kapal, sekarang. Kekuatan besar dari seluruh dunia tidak duduk diam saat para ahli mereka secara pribadi membuka jalan sementara murid-murid mereka membawa peti mati ke arah kapal dan berkompetisi melawan Bumi Course. Ada juga peti mati kuno yang terbang sendiri menuju perahu. Boom-boom, dicampur dengan suara serak dan di bawah, ledakan berbeda begelombang bersama dengan suara retak tulang patah. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan memenuhi langit dengan aura kuat yang menyapu permukaan air dunia bawah. Harta karun juga segera mengambil tindakan setelah mereka melakukan pengangkutan menuju kapal. Masing-masing dari mereka bertujuan untuk hal tertentu, dan tepat ketika mereka percaya bahwa hal itu mungkin untuk naik, mereka dengan melipat gandakannya ke depan. Hanya sesaat, bahkan Dewa Bumi menjadi tidak sabar. Dalam beberapa saat, baik Tresor, Lord dan Earth Immortal semuanya membuka mata mereka, melepaskan kilatan darah yang sangat menakutkan. Seseorang yang seharusnya tidak meremehkan mayat bumi. Meskipun mereka termasuk mayat yang paling rendah, kebenarannya jauh dari itu. Ada beberapa mayat bumi yang kuat di luar imajinasi. Pada saat ini, bersama dengan energi mayat yang meliputi, ada mayat bumi yang menggunakan pedang ilahi dengan kekuatan ekstrim. Sabar ilahi ini tidak hanya membunuh mayat bumi lainnya, bahkan harta karun pun dihilangkan. Tiga peti mati dari kekuatan besar terbelah ketika tiga leluhur yang hidup di dalam disayat sampai mati di tempat. Bunuh Dalam sekejap, peti mati kuno yang tak terhitung jumlahnya yang ditarik menuju sungai Underworld semuanya air buka. Eksistensi mati dari legenda memprakarsai kemajuan mereka untuk merebut kapal Underworld dan membunuh semua oposisi mereka. Di sana, bukankah itu generasi suci ke-8 sekte surgawi sekte bijaksana? Momentum yang mampu menekan semua makhluk jahat untuk membunuh semua musuh-musuhnya dan naik ke Underworld boat. Itu waduk langit darah Fusimo, wah, ada rumor bahwa dia meninggal 80 ribu tahun yang lalu. Bayangan darah keluar dari peti mati, menanamkan rasa takut yang menakutkan bagi semua penonton. 1. Simo sama dengan jahat setan generasi A. Namun, keberadaan yang dulunya sangat kuat ini tidak bisa naik ke kapal dunia bawah. Dewa harta lainnya turun dari langit dan dikurungnya menjadi dua bagian, kemudian dia menggunakan momentum yang tak terpecahkan ini untuk naik ketika perahu dengan lembut melayang di sepanjang sungai Underworld. Aduh, pada saat ini di atas sungai Underworld, seorang wanita tua jatuh di langit bersama dewa harta lainnya, menghancurkan segalanya di jalan mereka. Kedua belah pihak ingin merebut kapal lain. Harta kehidupan kedua orang ini menyebabkan semua makhluk bergetar saat mereka melanda dunia. Wanita tua ini adalah pelindung gunung Sungai Suci, dia benar-benar berhasil tetap hidup sampai sekarang. Lawannya adalah harta karun kaisar legendaris Jun Seng dari zaman kaisar abadi Tunri. Keduanya adalah eksistensi yang tak terpecahkan dari era mereka. Dua, Jun Seng sama dengan Spirited Saint Secret State menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi antara keduanya menyebabkan seorang penonton yang mengenali latar belakang mereka berseru dengan ngeri. Akhirnya, wanita tua itu dengan aura tirani dan tak terkalahkan membunuh dewa harta dan menaiki sebuah kapal. Kapal dunia bawah bersambung.